Lin-lin melompati panar tembok taman itu dan menyelingap ke dalam gelap Ia segera mendekam di balik sebatang pohon ketika melihat berkelebatnya dua bayangan orang Kemana mereka bisik sesosok bayangan Memasuki taman putra mahkota Haha, mereka mencari penyakit Kepandaian mereka belum begitu tinggi, berani mengganggu Taichu Mari kita masuk untuk mengambil mayat mereka Hush, jangan semrono kau Kalau belum ada tanda panggilan Taichu, siapa berani masuk taman? Minta mampus? Biar kita menanti di sini saja Lin-lin bergerak menjauhi dua orang pengawal itu Hatinya kebat-kebit Benar kata pangeran, banyak pengawal pandai di sini Dua orang itu saja sudah tahu akan adanya dua orang pembunuh itu Dan agaknya mereka sengaja membiarkan dua orang penjahat memasuki gua harimau Lin-lin bergerak ke kiri dan akhirnya ia melihat bangunan atap putih Hatinya berderbar, apakah suling emas berada di dalam gedung ini? Kelihatannya gedung itu sunyi dan gelap Ia mendekat lagi Berhenti Siapa kau berani mencuri masuk taman Taichu dan berkeliaran di istana? Hayo menyerah Lin-lin sudah mendahului orang itu, menerjang dan berhasil mendorongnya roboh Orang itu lihai dan cepat sudah melompat bangun Tadi ia dapat dirobohkan karena sama sekali tidak mengira akan diserang Apalagi ketika ia terlongong keheranan melihat bahwa yang ditegurnya adalah seorang gadis remaja yang cantik Dan care gadis itu menerjang adalah luar biasa dasyatnya Hal ini tidak aneh karena memang Lin-lin tadi menggunakan tenaga Hongden Bankin Gadis liar, jangan lari pengawal itu membentak dan menubruk Akan tetapi cepat seperti seekor burung walet membalik Gadis itu sudah menyelinap ke kiri dan begitu tangannya bergerak Kembali orang itu roboh Kini robohnya malah dengan terhempas dan bergulingan Barulah ia kaget setengah mati Kakinya salah urat dan tanpa dapat bangun kembali Ia hanya bisa bersuit keras memberi tanda bahaya Lin-lin cepat menjauhkan diri Melompat ke dekat gedung perpustakaan Ia tidak ingin melibatkan diri ke dalam pertempuran dengan para pengawal Sebelum ia bertemu dengan suling emas Karena memang itulah maksud kedatangannya Akan tetapi tiba-tiba berkelebatan bayangan orang Dan di lain saat ia telah terkepung oleh lima orang pengawal istana Yang berpakaian indah dan gagah Masing-masing memegang sebatang pedang dengan sikap mengancam Di pihak para pengawal Mereka sejenak tercengang Sama sekali tidak pernah menyangka bahwa mereka akan mengurung seorang gadis jelita Tentu saja mereka menjadi ragu-ragu karena pengawal-pengawal istana yang gagah perkasa Seperti mereka Masa harus mengeroyok seorang gadis muda? Melihat betapa lima orang pengawal itu memegang pedang Dan sikap mereka mengancam Lin-lin cepat mencabut pedangnya dan sinar kuning berkilau Melihat ini, lima orang pengawal itu terkejut Eh, kiranya kau pencuri pedang? Nona cilik, lebih baik kau menyerah saja daripada kami harus menggunakan kekerasan Malu kami kalau harus Banyak cerwet lin-lin sudah menerjang maju dan sinar pedangnya bergulung-gulung seperti awan kuning Para pengawal kaget dan cepat menangkis Dilain saat lin-lin sudah dikurung Maklum bahwa gadis ini berkepandaian tinggi Para pengawal itu tidak malu-malu lagi untuk mengeroyok Bahkan mereka terdesak hebat oleh pedang yang dimainkan secara dasyat itu Hong Lin Louisan adalah ilmu silat yang sakti Apalagi sekarang dimainkan dengan menggunakan pedang pusaka yang ampuh Hebatnya bukan main Segera lin-lin berhasil melukai leher seorang pengeroyok Akan tetapi pada saat seorang lawan ini roboh Terdengar suara berkali-kali dan dari jauh berdatangan pengawal-pengawal lain Lin-lin bingung juga Harus ia akui bahwa kepandaian para pengawal ini tidak rendah Apalagi kalau mereka melakukan pengeroyokan Bisa-bisa tenaganya habis dan akhirnya ia tentu akan tertawan Ia pikir lebih baik melarikan diri dulu Keluar dari istana ini Urusan dengan suling emas dapat dilakukan besok atau lusa malam Ia berseru keras, pedangnya meluncur, merupakan sinari yang panjang mengancam Empat orang lawannya kaget dan terpaksa menangkis sambil melompat ke belakang Kesempatan ini dipergunakan oleh Lin-lin untuk lompat menjauh Akan tetapi kini para pengawal yang datang membanjiri tempat itu sudah tiba di situ Dan kembali Lin-lin dihadang dan dikurung Gemaslah Lin-lin ia menggigit bibirnya lalu memaki Aku datang bukan bermaksud bikin kacau Aku tidak ingin berkelahi Kenapa kalian memaksa? Mundur semua, tinggalkan aku Awas jangan bikin aku hilang sabar Biarpun maklum akan kelihayaan nona ini Namun mendengar kata-kata besar ini para pengawal tertawa Gadis itu hanya seorang diri Dan sekarang di situ telah berkumpul belasan orang pengawal Bagaimana gadis liar ini masih berani membuka mulut besar? Dia pencuri pedang pusaka Tangkap Melihat dirinya dikurung rapat, Lin-lin tahu bahaya Cepat ia mengerahkan tenaga Memutar pedangnya mendesak ke sebelah kiri Pengurungan di sebelah ini segera terdesak mundur Dan kesempatan ini ia pergunakan untuk melompat ke atas atap putih dari gedung perpustakaan Akan tetapi pada saat ia melayang itu Seorang pengawal tua yang bertubuh tinggi kurus melontarkan sesuatu yang hanya tampak sebagai sinar hitam Melayang-layang ke arah tubuh Lin-lin gadis ini kaget Bukan main ketika melihat bahwa benda itu adalah sehelai tali yang dapat bergerak-gerak seperti ular hidup Mengancam hendak melibat tubuhnya Ia maklum bahwa penggeraknya tentu bukan seorang biasa Maka ia segera membabat dengan pedangnya Ii ih Lin-lin berseru kaget Pedangnya yang dipakai membacok malah terlibat tali hitam itu Kalau ia mengerahkan tenaga menahan pedangnya Tubuhnya yang masih melayang di udara itu tentu akan jatuh ke bawah Terpaksa, dengan hati bingung dan marah Ia melepaskan pedangnya sehingga tubuhnya dapat terus melayang ke atas gedung itu Akan tetapi, begitu kakinya menginjak atap putih Tiba-tiba ia terjeblos dan tubuhnya melayang ke bawah, ke dalam gedung itu Para pengawal girang Dipimpin oleh pengawal kurus yang liai tadi Mereka melompat ke atas atap Akan tetapi tiba-tiba mereka berdiri tertegur dan tidak berani bergerak Memandang kepada sebuah sapu tangan hitam yang berkibar seperti bendera di ujung atap Sapu tangan hitam yang ada gambarnya suling berwarna kuning Dia, dia di sini, bisik seorang pengawal dan kini para pengawal itu memandang penuh pertanyaan Menanti komanduk pengawal kurus yang menjadi pimpinan pasukan Dia di sini, tak boleh kita mengganggu Mundur Lakukan saja penjagaan sekeliling ini dan baru bergerak Kalau gadis itu keluar, tangkap dia Para pengawal melompat turun lagi, kemudian meninggalkan tempat itu yang menjadi sunyi kembali Kita tinggalkan dulu lin-lin yang terjungkal ke sebelah dalam gedung perpustakaan Agar jalannya cerita menjadi lancar, mari kita menengok keadaan busin yang sudah terlalu lama kita tinggalkan Telah kita ketahui betapa busin yang tadinya disiksa oleh sumabuan dan digantung di atas kayu bersilang Dapat ditolong orang sakti yang tidak ia ketahui siapa adanya Ia ditinggalkan di dalam hutan Luka di tubuhnya akibat anak panah sumabuan telah sembuh sama sekali oleh obat ajaib yang tahu-tahu telah berada di luka-lukanya Tentu oleh penolongnya itu Karena maklum bahwa kalau sampai tertawan lagi oleh sumabuan ia akan celaka Busin lalu melarikan diri dari hutan itu dan beberapa hari lamanya ia terus menyusup-nyusup hutan Tidak berani menampakkan diri di tempat ramai Sepekan kemudian, menjelang senja ia tiba di sebuah tanah kuburan yang amat sunyi menyeramkan Ia tidak tahu bahwa ia berada di sebelah utara kota raja Dan juga tidak tahu bahwa penduduk sekitar tempat itu tidak berani mendekati kuburan ini di waktu malam Karena sudah terkenal bahwa kuburan itu berhantu Akan tetapi busin yang berusaha sembunyi dari kejaran sumabuan dan orang-orangnya Merasa aman berada di tempat sunyi itu Ia segera mencari sebuah tempat yang enak Di bawah pohon besar, duduk termenung memikirkan nasibnya Dari jauh terdengar kokok ayam hutan yang agaknya hendak mengantar kepergian matahari Hendak menyambut seng bulan Malam itu bulan purnama Di tempat sunyi ini, sambil makan buah-buah yang tadi ia petik di tengah jalan dalam hutan Busin menikmati bulan yang muncul dari timur Tampak besar bundar kemerahan, amat indahnya Akan tetapi ia tidak bergembira Ia malah berduka teringat akan kedua orang adiknya yang masih belum ia ketahui bagaimana nasibnya Juga kokaknya yang dicarinya, Kambusong Amatlah tipis harapan untuk dapat dijumpainya Karena menurut pengakuan sumabuan Agaknya kokaknya itu pun mengalami kesengsaraan Dan sedikit saja harapan bahwa kokaknya itu masih hidup Kakaknya seorang pelajar yang lemah Apa dayanya mempunyai musuh seperti sumabuan yang lihai? Dia sendiri yang sejak kecil belajar ilmu silat Tidak berdaya menghadapi putra pangeran itu Busin makin sedih mengingat akan hal ini dan berkali-kali ia menarik napas panjang Tiba-tiba napasnya terhenti, wajahnya pucat dan matanya terbelalak memandang ke depan Dikejap-kejapkannya kedua matu itu, kemudian digosok-gosoknya Akan tetapi tetap saja pemandangan di depan itu tidak berubah Bulu tengkutnya berdiri satu-satu Jantung berdebar-debar dan busin merasa ngeri Dia bukanlah seorang penakut, bahkan ia terkenal tabah Akan tetapi siapa orangnya takkan merasa ngeri melihat betapa di sebuah kuburan sungi Di dalam terang bulan, mendadak di depan batu nisan yang tua Berdiri seorang wanita yang rambutnya panjang riap-riapan sampai ke kaki Wanita itu berdiri memelakanginya, akan tetapi melihat bentuk tubuhnya yang langsing Kedua lengan yang diangkat ke atas itu dari jauh kelihatan halus putih dan jari-jarinya mungil Rambutnya pun hitam halus mengkilap, dapat diduga bahwa wanita itu masih muda Dari mana dia datang? Mengapa busin tidak melihatnya ia datang? Dan apa yang dilakukannya di tempat itu? Kuntilanak Siluman Tak salah lagi, pikir busin dengan jantung berdebar-debar Otomatis tangannya merabah gagang pedang Dan ia tidak malu mendapat kenyataan bahwa tangannya menggigil Ia membayangkan bahwa muka kuntilanak ini tentulah mengerikan Muka pucat seperti muka mayat, metel, terbelalak tinggal putihnya saja, mulut bertaring Iiiih Lebih baik ia pergi, menjauhi tempat setan ini Pikirnya dengan hati-hati dan perlahan-lahan busin bangkit berdiri lalu melangkah pergi dari tempat itu Akan tetapi baru lima enam langkah ia berjalan Tiba-tiba ada angin menyambar dan terdengar bentakan yang merdu, nyaring dan halus, berhenti Siapa itu? Tengkuk dan punggung busin serasa tebal saking ngerinya Suara itu sudah berada tepat di belakang punggungnya Seakan-akan siluman itu telah hinggap di atas punggung Ia mengeraskan hatinya dan sambil mengepal tinju ia membalik Siap menghadapi wajah yang mengerikan Ia membalik tiba-tiba dan Busin ternganga menatap wajah yang cantik jelita Wajah yang amat manis dengan sepasang metel lebar bersinar-sinar Hidung kecil mancung dan mulut kecil dengan bibir merah yang selalu tersenyum mengejek Bentuk tubuh langsing, padat, rambut yang hitam halus panjang terurai melalui punggung, pundak, dan dada Lebih hebat lagi, bau yang amat harum semerbak menusuk hidung membuat busin terpesona Sama sekali bukan siluman mengerikan Andai kata siluman juga, inilah siluman cantik Siluman Teringat akan ini, busin sadar dan kekagumannya akan kecantikan Wajah wanita muda ini berubah menjadi kecurigaan dan otomatis ia merabah lagi gagang pedangnya Wanita itu tertawa, manis seperti madu bibirnya Kalau tertawa, akan tetapi suara ketawanya mengerikan, hampir seperti tangis Hei hei, kau tampan dan gagah Siapa kau? Nama saya busin, kam busin Nona, eh, nyonya siapakah? Wanita itu tertawa, giginya berderet putih rapi Sama sekali tidak ada tarinya Bagus sekali Kau si kam Suaramu seperti orang selatan Apamukah jenderal kam si ek? Busin terkejut dan memandang heran Dia, dia adalah mendiang ayahku Sepasang matu yang indah lebar itu terbelalak Lalu wanita itu tertawa lagi Hei hei hei, pantas saja tampan dan gagah Betul, sekarang aku melihat persamaannya Kau jauh lebih muda, lebih tampan Hei hei, kau tadi bertanya siapa aku? Aku siangnya mau busin nih, dahulu pernah menjadi sahabat baik ayahmu Karena kau putranya, kau sekarang akan mampus di tanganku Busin makin kaget Dan kini ia menduga bahwa wanita ini tentulah miring otaknya Kalau tidak gila, masa mengaku sahabat baik ayahnya tapi akan membunuh putranya? Ia merasa tidak perlu banyak bertanya lagi Cepat tangannya bergerak mencabut pedangnya Ia hendak menggertak dan mengusir wanita gila ini agar jangan mengganggunya lagi Akan tetapi wanita itu tertawa dan tiba-tiba rambut panjang terurai itu bergerak Melibat pedang dan tubuhnya dan Krak-krak pedangnya telah patah-patah menjadi tiga potong Sedangkan tangan, kaki dan pinggangnya sudah dibelit-belit rambut halus dan harum Membuat ia tak dapat berkutik sama sekali Busin berusaha meronta dan mengerahkan lewekangnya Namun hal ini hanya mendatangkan rasa sakit karena rambut-rambut itu menekan lebih keras Seakan-akan hendak mengiris kulitnya Hai hai hik, mau apakah sekarang? Dengar baik-baik Aku siang emosin nih dahulu pernah dibikin sakit hati oleh ayahmu General yang angkuh dan sombong itu Mentang-mentang dia seorang general yang tinggi kedudukannya Ia berani menolak aku Hai hai hik, dan sekarang kau putranya jatuh ke tanganku Apa yang akan ku lakukan denganmu? Kau akan ku jadikan korban yang keempat puluh Aku sedang menggembeleng diri dengan ilmu sin yang haatlek Ilmu gaib sin yang Dan untuk keperluan itu aku membutuhkan hawa murni dan darah hidup Jejaka-jejaka murni sebanyak-banyaknya Dan kau masih muda remaja dan murni Hai hik, kau menjadi orang keempat puluh Dan kau putra kamsiek Bagus sekali, tentu darahmu bersih, darah satria Inilah yang ku cari wanita itu tertawa-tawa Musin bergidik Terang wanita ini gila Ataukah dia bukan manusia? Pergi kau Lepaskan aku teriaknya Kau bohong Kau bohong Usiamu takkan lebih tua daripada aku Mana bisa kau mengenal ayah? Siang emo usin ini menggunakan telapak tangannya mengelus elus peti dan dagu busin yang tak berambut Terima kasih, orang bagus Pujianmu bikin aku tak tega membunuhmu Kau betul-betul melihat aku lebih muda daripadamu Hai hik, usiaku hampir dua kali usiamu Akan tetapi, inilah hasil pertama dari Sin Yang Heatlek Aku takkan pernah menjadi tua Aku takkan, takkan bisa mati Nah, kau bersiaplah Sudah kemecer, berliur Mulutku, darahmu tentu manis dan hangat Setelah berkata demikian Wanita itu mendekatkan mukanya ke muka busin Pemuda ini bergidik dan meremang bulu tengkuknya Hendak apakah perempuan ini? Ia mengira hendak dicium Akan tetapi wajah berkulit halus yang harum itu menunduk dan Hidung dan mulut yang basah hangat itu menempel pada tenggorokannya Busin merasa ngeribukan main Mampus aku sekarang Pikirnya dan ia meramkan Matt menahan sakit Siap menanti maut karena sama sekali tidak dapat berkutik Akan tetapi tiba-tiba wanita itu mengangkat mukanya Kedua tangannya merabah-rabah muka busin Membelai-belainya Kau tampan, gagah, seperti ayahmu Sayang kalau dibunuh Sejenak busin merasa betapa wajah yang halus kulitnya itu menempel pada pipinya Ia tak berani membuka macu karena ngeri Tiba-tiba rambut yang mengikat kaki tangan dan tubuhnya terlepas Ia membuka mata Siang emosi ini berdiri di depannya Matt wanita itu bersinar-sinar Bibirnya tersenyum manis sekali Kau tampan dan ganteng, kau pemberani seperti ayahmu Busin, eh, kanda, kau smiuhkanlah luka di hatiku yang disebabkan ayahmu dahulu Kau perbaikilah apa yang telah dirusak ayahmu Kau tentu mau, koko, kanda, yang ganteng siang emosi ini mendekat lagi Mepet-metet dengan lagak genit dan mengambil hati Busin merasa tenggorokannya tercekik, mulutnya kering dan jantungnya berdebar tidak karuhan Apa maksudmu? Apa kehendakmu? Siang emosi ini mengangkat muka, lalu dengan lagak genit mencubit dagu busin Hei hei, kau benar-benar masih hijau Tentu saja maksudku agar kau suka menjadi suamiku Kalau saja pada saat itu ada gunung meletus, kiranya busin takkan sekaget ketika mendengar kata-kata ini Wajahnya menjadi pucat dan seketika ia membentak Kau perempuan gila Pergi, jangan dekat-dekat denganku Aku tidak sudi menjadi suamimu Huh, tak bermalu, lebih baik kau bunuh aku Sambil berkata demikian busin mengerahkan tenaga lalu menerjang wanita itu dengan pukulan Ia mengerahkan semua tenaganya dalam pukulan ini karena ia amat benci dan hendak membunuh wanita itu Buk kepalan tangan busin tepat menghantam dada, bertemu dengan daging lunak, akan tetapi akibatnya, tubuh busin yang terlempar ke belakang Sebelum pemuda ini tahu apa yang terjadi, tiba-tiba tubuhnya sudah menjadi lemas, jalan darahnya tertotok dan di lain saat tubuhnya yang lemas itu sudah dipanggul dan dibawa pergi oleh siang emo usin ni dari tempat kuburan itu Sambil berjalan di malam terang bulan, siang emo usin ni bernyanyi-nyanyi, kadang-kadang mengomel panjang pendek Selaka, kenapa hatiku tertarik kepada bocah ini? Lebih selaka lagi Dia menolak dan memaki-maki, keparat Ia berhenti di sebuah anak sungai yang jernih airnya dalam sebuah hutan, menurunkan tubuh busin yang ia lempar ke atas rumput Hei, kanda busin, bagaimana sekarang? Maukah kau? Tidak sudi dan jangan sebut aku kanda, perempuan hina dan gila Hei hei, seperti ayahnya tiba-tiba rambutnya bergerak dan tahu-tahu tubuh busin sudah dilibat rambut, lalu tubuh pemuda itu terlempar ke dalam air di depan siang emo usin ni Busin gelagapan, akan tetapi tak mampu berenang karena kedua tangan dan kakinya dibelenggu rambut Ia gelagapan dan minum air, sedangkan tubuhnya menggigil kedinginan Siang emo usin ni mengangkat muka pemuda itu ke atas air, tapi tubuhnya masih terendam Jawab, mau tidak kau? Tidak sudi busin membentak Dan kembali ia dilelapkan ke dalam air, berkali-kali sampai sukar bernafas dan perutnya kembung kemasukan banyak air Apakah kau masih bandel tidak mau siang emo usin ni kembali bertanya ketika muka pemuda itu diangkat agar dapat bernapas Busin tak dapat mengeluarkan suara lagi Ia setengah pingsan, akan tetapi ia masih cukup kuat untuk menggeleng-geleng kepalanya tanda tidak sudi Bandel siang emo usin ni berteriak marah dan melelapkan kepala busin sampai pemuda ini menjadi pingsan Baru ia angkat tubuh itu ke atas daratan, memegangi punggungnya dan membalikan kepala busin ke bawah Menepuk perutnya sehingga dari mulut pemuda itu keluar banyak air Ketika busin sadar dari pingsannya, ternyata ia telah berada di tempat yang amat tinggi Di atas pohon yang tingginya lebih dari 10 meter Pakainya sudah kering kembali dan ternyata ia digantungkan di sebuah cabang patah Bajunya digantung dari belakang sehingga tubuhnya tergantung menempel batang pohon yang kasar Ia berusaha menggerakkan kaki tangan, namun sia-sia Kiranya ia telah tertotok pula, tak mampu bergerak Baju dalamnya sudah tidak ada, agaknya disobek oleh perempuan iblis itu sehingga ketika bajunya tergantung pada cabang pohon, perut bada serta lehernya telanjang Perempuan itu duduk di atas sebatang dahan kecil di depannya Luar biasa sekali Bagaimana seorang manusia dapat duduk enak-enak di atas ranting demikian kecilnya seperti seekor burung saja? Bagaimana kalau ranting itu patah? Siang Emo Usin Mi duduk merangkapkan jari-jari tangan, kakinya bergoyang-goyang tergantung Rambutnya riap-riapan, hitam halus mengkilap, matanya meramelek ketika ia menatap wajah Bu Usin Nampaknya wanita itu terheran-heran, kagum, juga jengkel dan kehilangan akal Bu Usin Koko, kau buka matamu dan pandang baik-baik Apakah aku tidak cantik mulet? Lihat kulitku begini putih kemerahan dan halus, lihat rambutku begini panjang hitam, halus dan harum Tubuhku padat dan denok Semua orang bilang wajahku cantik seperti didadari Apakah kau menganggap aku kurang cantik? Bu Usin mendongkol sekali Benar-benar wanita iblis dan ia lebih senang seribu kali mati daripada harus menjadi suami iblis macam ini Huh, siang emosin nih, kau kira aku kambusin seorang laki-laki macam apakah? Kau memang cantik jelita, akan tetapi apa artinya cantik jelita kalau wataknya busuk dan jahat seperti iblis? Apa artinya buah yang tampak indah dan lezat kalau di dalamnya tersembunyi banyak ulatnya yang mencijikan? Kecantikan hanya terbatas pada kulit belaka, di bawahnya hanya daging dan darah yang letas membusuk dan di dalam sendiri hanya tengkorak yang mencijikan Aku tidak butuh kecantikanmu, dan aku muat melihat kejahatanmu CK CK CK, semuda ini sudah bisa bicara tentang jahat dan baik Hei hei, kau seperti anak kecil yang muntah-muntah melihat tahi, tidak tahu bahwa di dalam perutnya sendiri penuh tahi Hei hei hei, kau kira aku tak dapat menundukanmu? Masih banyak jalan, ia lalu berkelebat pergi, tapi belum lebih lima menit ia telah kembali, membawa daun lebar penuh madu lebah Ia lalu memercik-mercikkan madu itu pada muka, leher, dada, perut dan kedua lengannya, kemudian sambil tertawa-tawa ia melempar daun itu dan duduk kembali seperti tadi Bu Sin tidak mengerti apa kehendak wanita ini Ia maklum bahwa wanita ini kejam sekali dan ia sudah siap menanti datangnya siksaan Akan tetapi apa maksudnya memercik-mercikkan madu kepadanya? Apakah madu ini mengandung racun sehingga sebentar lagi aku akan merasakan akibatnya? Bermacam-macam dugaan Bu Sin, akan tetapi baru 10 menit kemudian ia mengerti apa artinya madu dipercikkan itu dan ia bergidik penuh kengerian Kiranya semut-semut besar mulai berdatangan melalui batang, cabang, ranting dan daun-daun, dan tak lama kemudian semut-semut itu telah merayap di seluruh tubuhnya, menggigitnya Bu Sin menggeliat-geliat, geli dan gatal Bukan main hebatnya siksaan ini Tadi ketika ia dilelapkan di dalam air yang dingin, sebentar saja ia tidak kuat dan pingsan Kalau pingsan, tidak ada derita lagi, tidak terasa Akan tetapi sekarang lain lagi Semut-semut ini menggigit, mendatangkan rasa gatal-gatal dan geli yang bukan main hebat penderitaannya Akan tetapi yang paling hebat di antara segala adalah kenyataan bahwa ia tidak akan menjadi pingsan karenanya Ia akan terus sadar untuk merasakan penderitaan ini, yang membuat seluruh aurat syarafnya tegang dan terganggu Membuat perasaannya tersiksa mati tidak hidup pun tidak Tak tertahankan lagi oleh Bu Sin, ia mulai berteriak-teriak menahan perasaan yang tak dapat dilukiskan lagi penderitaannya Hayo bilang bahwa kau mau menjadi suamiku dan aku akan membebaskanmu berkali-kali Yang emosin ini berkata membuju Hanya kata-kata inilah yang kadang-kadang menjadi penguat semangat Bu Sin Karena ia lalu memaki-makinya dan untuk sementara melupakan penderitaannya Akan tetapi kalau wanita itu diam saja dan duduk menonton, ia tersiksa lagi Akhirnya Bu Sin tertawa-tawa, lalu menangis, tertawa lagi seperti orang gila karena penderitaannya yang tak tertahankan Kalau diteruskan beberapa jam lagi, ia tentu akan menjadi gila benar-benar Agaknya siang emosin ini memaklumi hal ini, maka ia lalu mengusir semut-semut itu Memanggul tubuh Bu Sin dan melompat turun dari atas pohon, lalu berlari cepat sekali pergi dari situ Bu Sin meramkan matanya, merasa seperti dibawa terbang oleh wanita sakti yang berhati iblis ini Ia tidak putus asa selama nyawanya belum melayang, akan tetapi ia bertekad lebih baik mati daripada dijadikan suami seorang iblis betina yang demikian keji dan jahatnya Ia seorang laki-laki sejati dan nama baik serta kehormatannya jauh lebih berharga daripada selembar nyawanya Demikianlah tekat hati pemuda jantan ini Akan tetapi Bu Sin adalah seorang pemuda yang masih hijau dan belum berpengalaman Ia sama sekali tidak tahu sampai di mana jahat, keji, dan lihainya seorang tokoh besar dunia hitam Selama menjadi tawanan wanita iblis ini, beberapa hari kemudian, ia telah berubah menjadi seorang yang kehilangan semangat Menjadi seorang yang tak ingat apa-apa lagi, menjadi penurut seperti binatang peliharaan, disuruh apa saja oleh siang emo Wusin ini Akan ditaatinya tanpa mempedulikan nyawanya sendiri, tidak ingat lagi akan nama dan kehormatan, bahkan nama sendiri pun ia tak ingat lagi Bu Sin telah menjadi korban kekejian siang emo Wusin ini setelah diberi minum racun yang disebut racun perampas semangat Dan iblis bertina itu tercapai maksud hatinya yang kotor, menjadikan Bu Sin sebagai seorang kekasihnya Suatu hal yang hanya merupakan siksaan dan hukuman karena ia tetap tidak dapat merampas cinta kasih Bu Sin, tidak dapat memiliki Bu Sin yang sebenarnya, seperti yang diinginkannya Bersama Bu Sin yang menjadi tawanan dan kekasihnya, yang menuruti segala kehendaknya seperti patung hidup, siang emo Wusin ini pergi ke selatan Ia hendak mengunjungi nan cao negeri di selatan yang mengadakan persekutuan dengan H.O.U. Hon Biarpun siang emo Wusin ini seorang tokoh dunia hitam, namun bagi kerajaan H.O.U. Hon yang kecil itu ia merupakan seorang tokoh yang patriotik dan ia bekerja untuk kerajaan ini Oleh karena itu, tentang persekutuan dengan kerajaan nan cao, siang emo Wusin ini sudah mendapat tuan dan tugas untuk mengurusnya Kini ia pergi mengunjungi, selain untuk tugas ini, juga untuk menghadiri perayaan yang diadakan di nan cao berhubung dengan peringatan seribu hari wafatnya Kau Chu Ketua agama, dari Beng Kau yang mempunyai kedudukan tinggi di kerajaan nan cao, juga bertepatan dengan hari ulang tahun berdirinya perkumpulan agama Beng Kau Siang emo Wusin ini di dunia persilatan terkenal sebagai seorang di antara ke-6 iblis Tiante Lyokwai, akan tetapi di negerinya sendiri, yaitu daerah kerajaan H.O.U. Hon Orang akan menjadi terheran-heran melihat ia dihormati semua orang, juga ditakuti dan ia keluar masuk istana seperti keluar masuk rumahnya sendiri saja Dia merupakan seorang tokoh yang selain keji dan kejam, juga amat luar biasa anehnya, penuh diliputi rahasia dan kepandayanya luar biasa hebatnya Inilah yang membuat dia menjadi seorang di antara ke-6 liokwai, 6 iblis, sifat-sifat yang harus dimiliki seorang tokoh untuk disebut iblis dunia Banyak orang jahat, akan tetapi ia tidak sakti dan tidak luar biasa anehnya, maka ia tidak bisa disamakan dengan Tiante Lyokwai Ke-6 orang tokoh ini disebut iblis dunia karena memang mereka terlalu amat jahat, kejam dan tinggi ilmunya Alangkah buruk nasib Bu Sin, terjatuh ke dalam cengkeraman seorang iblis bertina seperti Siang Emowusini Agaknya akan lebih baik kalau ia dibunuh, karena nasib yang menimpa dirinya memang lebih hebat daripada kematian Ia menjadi seorang manusia yang kehilangan segala-galanya Bu Sin sama sekali tidak ingat lagi akan diri sendiri, juga ia tidak tahu kemana ia dibawa pergi oleh Siang Emowusini Satu-satunya yang ia ketahui adalah bahwa ia harus taat kepada segala kehendak Siang Emowusini Nancawa adalah sebuah negeri kecil, atau lebih tepat lagi sebuah kerajaan kecil yang berada di daerah Yeunan Di antara kerajaan-kerajaan di daerah selatan dan barat, kerajaan Nancawa yang kecil ini terhitung kerajaan yang paling kuat dan paling gigih menentang dan tidak mau tunduk kepada kerajaan Sang Lain-lain kerajaan seperti kerajaan Nancawa dan kerajaan Sudisecuan, suka mengakui kerajaan Sang dan pemimpin mereka oleh Kaisar Sang malah diganjar pangkat dan kedudukan Akan tetapi Nancawa tidak mengakui kedaulatan Kaisar Sang Yang memperkuat kedudukan kerajaan Nancawa sesungguhnya adalah agama Bengkau Agama ini dipimpin oleh orang-orang sakti dan karena Kaisarnya sendiri juga termasuk pemeluk agama Bengkau Maka boleh dibilang para pemimpin agama ini adalah keluarga raja di istana Apakah sebetulnya yang disebut agama Bengkau? Mari kita mengenalnya dari catatan sejarah Bengkau yang berarti agama terang aslinya disebut Maniceism, yaitu menurut nama penemunya yang bernama Mani Mani seorang berbangsa Persia, Iran, putra seorang bangsawan Pada hakikatnya, agama Maniceism atau Bengkau ini merupakan perkawinan antara agama Kristen dan agama Zoroastrianism yang dianut oleh sebagian besar bangsa Persia Agama ini mendasarkan filsafatnya pada filsafat kuno tentang imhang, positif dan negatif Menurut ajaran agama ini, segala kejahatan lahir daripada kegelapan yang merupakan sebuah kerajaan gelap yang dirajai setan Oleh karena inilah, Mani menamakan diri sendiri sebagai duta terang Dan ini pula yang menyebabkan mengapa agama ini disebut agama terang atau Bengkau Segala macam kotoran harus dibersihkan, segala macam kegelapan harus dikalahkan dan diusir oleh terang Agaknya karena banyak orang berilmu tinggi dan memiliki kesaktian mendukung lahirnya agama ini Maka sebentar saja Bengkau menjadi sebuah agama yang besar dan dianut manusia secara luas Seperti juga dengan agama-agama lain, agama Bengkau tersebar luas setelah penemunya Mani meninggal dunia, dihukum mati pada tahun 274 Masehi Agama ini meluas sampai jauh ke barat, menurut catatan sampai ke Perancis Dan pada tahun 694 Masehi mulailah agama ini masuk ke Tiongkok yang oleh para penganutnya lalu disebut Bengkau, agama terang Dua abad lebih kemudian, biarpun di Tiongkok agama Bengkau sudah hamat menurun pengaruhnya Namun masih berpusat dan bersisa di selatan, di negara Nancao Puluhan tahun ketua Bengkau adalah seorang tokoh yang amat terkenal akan kesaktiannya Bernama Li Ugan yang berjuluk Pets Jiusen Ong, Raja Sakti Tangan Delapan Hebat kepandaian ketua Bengkau ini dan orang-orang, terutama para pemeluk agama itu Percaya bahwa tokoh ini adalah seorang yang tidak bisa mati Usianya pun katanya lebih dari 150 tahun Agaknya hal kedua ini mungkin sekali karena semua tokoh Keng Ong yang paling tua tidak ada yang tidak mendengar nama besarnya Yang berarti bahwa Pets Jiusen Ong ini sudah hamat lama tersohor di dunia Keng Ong Akan tetapi agaknya tidak benarlah desas-desus yang mengatakan bahwa ia tidak bisa mati Karena buktinya bulan depan ini di sana akan diadakan sembah yang an untuk memperingati dan menghormati seribu hari wafatnya Pets Jiusen Ong Pernah disebut dalam cerita ini bahwa Pets Jiusen Ong Li Ugan mempunyai seorang putri bernama Li Ulu Sian yang berjuluk Tok Siao Kui Iblis cilik terbisa 30 tahun yang lalu, Li Ulu Sian merupakan seorang tokoh besar pula di dunia Keng Ong Amat tersohor karena kecantikannya yang seperti bidadari Kecantikan yang aneh dan asing karena darahnya adalah darah campuran antara Tiongkok dan Persia Matanya agak kebiruan, kulitnya yang putih agak kemerah-merahan Tidak hanya kecantikannya yang luar biasa itu saja yang membuat ia terkenal Akan tetapi juga kepandainya yang tinggi, yang ia warisi dari ayahnya dan terutama sekali ia tersohor karena keganasannya Inilah agaknya yang membuat ia dihadiahi julukan setan cilik terbisa Seperti banyak sekali wanita di waktu itu, Li Ulu Sian juga tergila-gila kepada General Muda Kamsi Yang terkenal tampan dan gagah perkasa Sebaliknya, General Kang juga jatuh hati terhadap Putri Ketua Bengkau ini Sungguh pun General Kang cukup sadar akan keadaan gadis ini yang terkenal ganas dan merupakan seorang tokoh yang bernama Buruk Namun cinta selalu mengalahkan perasaan dan kesadaran hati manusia muda Ia menikah dengan Li Ulu Sian, hal yang amat menggemparkan dunia Keng Ong di waktu itu Perkahwinan ini mendatangkan seorang putera, yaitu Kang Bu Song Sayang sekali, mungkin karena perbedaan watak, pernikahan itu tak dapat dipertahankan terlalu lama dan jiwa petualang Li Ulu Sian tak dapat dikekang lagi Akhirnya wanita ini pergi meninggalkan suaminya setelah mereka bercepok Busong yang ditinggalkan ibunya itu baru berusia 4 tahun dan selanjutnya telah kita ketahui bahwa anak ini pun akhirnya meninggalkan ayahnya Agak ya darah ibunya mengalir di tubuhnya mewariskan jiwa petualang yang besar Pengganti Pat Jiusen Ong Li Ugan yang telah wafat adalah adiknya sendiri, bernama Li Umo yang usianya juga sudah amat tua Sukar diketahui berapa usia ketua baru ini Tubuhnya sama dengan kakaknya, tinggi besar dengan kulit hitam dan mata agak biru Ia pendiam, namun kabarnya juga amat sakti Beng Kau Chu, ketua agama Beng, Li Umo ini tidak mempunyai julukan yang menyeramkan Namun seperti juga kakaknya, ia mempunyai pengaruh yang amat besar di negara Nancao dan menjabat kedudukan sebagai koksu Guru penasehat kerajaan, yang agaknya menentukan keputusan yang diambil oleh raja Seperti juga mendiang kakaknya, biarpun dia sendiri sudah tua dan usianya tak ada yang mengetahui berapa Namun ia masih kuat dan mempunyai empat orang istri muda-muda dan cantik Akan tetapi, hanya seorang saja di antara istrinya itu yang mempunyai anak Seorang anak perempuan yang pada saat itu sudah berusia dewasa, sedikitnya 19 tahun Gadis remaja ini diberi nama Li Uwe Demikianlah sedikit tentang keadaan negara Nancao dan agama Bengkau yang selain berpengaruh besar di sana Juga agaknya yang membuat negara ini angkuh dan biarpun kecil merupakan negara yang kuat juga Para penghuni istana, dari raja sampai para pengawal semua merupakan pemeluk dan penganut agama Bengkau yang setia Pada waktu itu semua penghuni kerajaan Nancao sibuk dengan persiapan mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan tujuh abad lahirnya Bengkau Juga untuk memperingati seribu hari wafatnya mendiang Pat Jiusen Ong Liu Gan Semua orang bergembira, kota raja dihias indah dan di dekat istana dibangun ruangan besar untuk menyambut para tamu agung yang pasti akan memenuhi tempat itu Seperti biasa di waktu menghadapi perayaan besar, para pimpinan Bengkau dan keluarga raja bekerja sama karena sebetulnya para pimpinan Bengkau adalah keluarga raja juga Malah kedua orang saudara Liu yang berturut-turut menjadi ketua Bengkau adalah paman dari raja Nancao Akan tetapi, seperti telah terjadi belasan tahun sampai saat itu, keluarga bangsawan ini dalam kegembiraan persiapan pesta merasa kecewa kalau teringat akan Toksiao Puili Ulusian yang belum pernah pulang ke Nancao Bahkan semenjak wanita ini meninggalkan suaminya, General Kam, ia tak pernah muncul lagi, dan tak seorang pun tahu di mana adanya Toksiao Puili Ulusian, tak tahu pula apakah ia masih hidup Kita tinggalkan dulu kerajaan Nancao yang sedang sibuk membuat persiapan untuk menyambut datangnya para tamu dari empat penjuru untuk menghadiri perayaan kerajaan dan agama Bengkau Perlu kita kembali dan ikuti pengalaman Linlin agar jalan cerita menjadi lancar Dengan hati ngeri, Linlin merasa betapa tubuhnya terjeblos dan melayang ke bawah, ke dalam gedung perpustakaan yang amat gelap itu Cepat ia mengerahkan ginkangnya, akan tetapi karena ia tidak tahu berapa tingginya tempat itu, tetap saja ia berada dalam ancaman bahaya terbanting keras Akan tetapi tiba-tiba ada tenaga yang mendorongnya dari bawah, mengurangi kecepatan tubuhnya yang meluncur ke bawah bahkan kemudian tenaga yang sama pula mendorongnya sedemikian rupa Sehingga ia tahu-tahu telah berdiri di atas lantai yang halus licin Linlin membuka matanya yang tadi ia tutup saking ngeri Kiranya ia berada di ruangan yang amat lebar dan di balik tikungan ada sinar penerangan menyorot sehingga ruangan itu menjadi remang-remang Di depannya berdiri seseorang, entah laki-laki entah wanita karena hanya tampak bayangannya yang hitam Bayangan itu mengeluarkan seruan kaget dan heran, kemudian melangkah maju, berbisik dengan suara menggetar Ah ah, kau kah ini? Kau datang menyusulku? Dan tikus-tikus itu berani menggangumu Jangan takut, kanda akan melindungimu, ah betapa rinduku kepadamu Saking bingung dan herannya Linlin sampai tak dapat berkutik ketika tiba-tiba bayangan itu merangkul dan memeluknya Baru setelah bayangan itu menciumnya, yang membuat ia merasa seakan-akan lantai yang diinjaknya amblong ke bawah Dan membuat matanya melihat ribuan bintang berjoget di depannya, ia meronta dan tangannya melayang ke depan Plak-plak kedua telapak tangan Linlin bertemu dengan pipi yang keras Kurang ajar kau, monyet celeng keparat kau Ku bunuh kau, binatang kurang ajar Berani kau mi, mi seperti hiu betina mencium darah, Linlin menerjang maju, memukul mencakar menendang Semua pukulan dan tendangannya tepat mengenai sasaran seperti tamparannya tadi Bayangan itu sama sekali tidak mengelak, akan tetapi sedikit pun tidak tampak bahwa pukulan dan tendangan itu terasa olehnya Hanya terdengar ia menggumam Ah, celaka, aku sudah gila, maaf nona Linlin penasaran setengah mati Pukulan dan tendangannya tadi bukan main-main akan tetapi mengapa yang dipukul dan ditendang tidak apa-apa Sebaliknya malah telapak tangannya panas-panas dan gares, tulang kering, kakinya lindu dan seperti mau patah-patah Ia marah sekali, kini mengerahkan tenaga sakti Hongen Ban Kin dan menyerang lagi Kalau tadi ia tidak mengeluarkan tenaga ini adalah karena ia masih belum begitu marah, hanya terlalu kaget saja Sekarang kemarahannya memuncap Biarpun, andai kata orang ini telah menolongnya tidak terbanting jatuh, akan tetapi dosanya terlalu besar Dosa tak berampun Memeluk dan menciumnya, kemudian menerima pukulan tendangan dan tamparan tanpa merasakan sakit sedikit pun juga Uh, apa ini? Dari mana kau dapatkan ini bayangan itu agaknya terkejut menghadapi jurus lihai dan tenaga sakti itu Cepat ia mengelak dan sekali melompat ia telah lenyap di tikungan depan Lin-lin mengejar, matanya silau karena kini ia berada di sebuah ruangan yang terang sekali Diterangi lampu besar yang tergantung di setiap ujung dan di tengah-tengah ruangan Dinding tertutup lemari yang penuh dengan buku Dan di tengah-tengah ruangan, di bawah lampu berdirilah seorang laki-laki tampan berjubah hitam dengan gambar suling di depan dada Sejenak kedua orang itu berdiri terpaku, saling pandang Wajah laki-laki itu penuh ketegangan, matanya tak berkedip menatap wajah lin-lin sukar menduga apa yang berada di balik sinar matu itu Ada kagum, ada gembira, tapi juga kecewa, duka, dan terharu Di lain pihak, lin-lin merasa seakan-akan sudah terlalu sering ia melihat wajah seperti ini Di alam mimpi Ya, di dalam mimpi yang menjadi rahasia hatinya Wajah ini Ia tahu bahwa orang ini tentulah suling emas, dan tahu pula bahwa selama hidupnya, baru kali ini ia bertemu muka Akan tetapi wajah ini, dan tadi ia diciumnya Mendadak wajahnya menjadi merah dan terasa panas, matanya mengembang air mata, jantungnya berdenyar-denyar seakan-akan hendak meledak, dadanya bergelora dan, kedua kakinya gemetar Kau, kau tentu suling emas Biarpun kau suling emas, suling bambu maupun suling boberok, aku tidak takut Kau harus mampus lin-lin sudah mencelat ke depan, menerjang dengan pukulan-pukulan dasyat dari jurusilmu silat Hong Lin Liusan Eh, eh, nanti dulu, salah faham, salah duga, maafkan Kita bicara Bicara apa lin-lin makin menyalah karena pukulan-pukulannya yang bertubi-tubi itu hanya mengenai angin belaka, agaknya amat mudah suling emas mengelak Kau, kau kurang ajar Suling emas kembali mengelak Aku salah mengenal orang, tentu saja kau jauh lebih muda Kau masih kanak-kanak, tapi, tapi, wah hebat Dari mana kau mendapatkan jurus-jurus sehebat ini? Makin cepat lin-lin menyerang, makin cepat pula suling emas mengelak Sambil memuji-muji jurus yang dimainkan lin-lin darah ini sendiri merasa terheran-heran akan perasaan hatinya Ia merasa bangga sekali akan pujian-pujian itu, akan tetapi di samping kebanggaan ini, ia juga gemas dan mendongkol Jurus-jurusnya dipuji liai, akan tetapi tidak sekalipun mengenai sasaran Huh, kalau pedangku berada di tangan, jangan harap kau bisa enak-enakan menyelamatkan diri Sayang terampas pengawal curang katanya sambil menyerang lagi Inikah pedangmu suling emas tiba-tiba mengeluarkan sebatang pedang dari balik jubahnya, dipegang dengan terbalik sehingga gagangnya disodorkan kepada lin-lin darah ini memandang dan terkejut bukan kepalang Memang pedang itu adalah pedangnya yang tadi terampas pengawal kurus Eh, betul bagaimana bisa berada padamu? Suling emas berkilat pandang matanya Bukan soal, coba pergunakan pedangmu Kata-kata ini merupakan perintah sehingga kalau menuruti wataknya, lin-lin tentu tak sudi menurut Akan tetapi ia sudah terlalu mendongkol dan ingin ia memperlihatkan kelihayanya Cepat tangannya merenggut, karena ia mengira bahwa suling emas akan mempermainkannya dan pura-pura saja mengembalikan pedang Hampir ia terjengkang ke belakang, karena kiranya pedang itu sama sekali tidak dipertahankan oleh suling emas sehingga ketika ia mencabut sekuat tenaga, ia terdorong oleh tenaga tarikannya sendiri Lihat pedang teriaknya, lebih mendongkol dan marah lagi karena hampir terjengkang Sinar kuning berkelebat dan bergulung-gulung merupakan gelombang lingkaran yang menerjang diri suling emas Bagus suling emas berkelebat lenyap dan berubah menjadi bayangan yang selalu luput daripada bacokan maupun tusukan pedang Wah, jadi kau yang mencuri pedang besi kuning? Hem, tentu dengan Kim Lun Seng Jin Hei, ilmu pedang ini, apakah kau bukan murid Kim Lun Seng Jin? Makin marahlah Lin Lin, karena biarpun ia sudah berpedang, mana mungkin ia dapat merobohkan bayangan? Manusia ini tulengkah atau setan? Aku bukan murid si gundul pacul Hayo kau keluarkan kepandayanmu, hayo kau pergunakan pedangmu Kita bertanding selaksajuru sampai salah seorang menggeletak mandi darahnya sendiri tandangnya Akan tetapi tiba-tiba suling emas menarik nafas panjang dan seketika wajahnya berubah, muram dan tak acuh Tadi ia bersikap gembira dan matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri-seri Agaknya sekarang ia teringat akan keadaannya yang tidak wajar itu Dan kembalilah ia pada sikapnya seperti yang sudah-sudah, murung dan dingin Ia membalikan tubuh, menghampiri meja dan duduk menghadapi kitab yang sudah sejak tadi terbuka di atas meja itu Sama sekali ia tidak mau mempedulikan lagi kepada Lin Lin Hei, hayo bangkit Kita bertanding Lin Lin membentak Akan tetapi suling emas seakan-akan tidak mendengar bentakannya dan terus saja membaca kitab Bibirnya umak-umik, komat kamit, dan tampaknya asik benar Tak sempat dan tiada nafsu bertanding, tiba-tiba suling emas berkata lirih dan mulutnya komat kamit lagi membaca kitabnya Monyet, celeng, kadal, bunglon, tikus Lin Lin menyebut semua binatang yang dianggapnya paling menjijikan Dilontarkannya semua nama binatang itu kepada suling emas untuk memancing perhatian dan kemarahannya Kau bunuh ayahku, hayo kita bikin perhitungan sampai lunas Tanpa menoleh suling emas berkata lagi, sialan, semua orang bilang aku membunuh ayahnya Kalau benar begitu, tentu ayahmu patut dibunuh Apa kau bilang? Berani kau memaki ayahku? Hayo bangun, lawan aku Lin Lin mengayun-ayun pedangnya di belakang leher suling emas Akan tetapi yang diancam tak bergerak dan Lin Lin bukanlah seorang yang sudi menyerang orang yang tak melawan Kau bocah kecil banyak bertingkah, pergilah jangan ganggu orang baka biarpun kata-katanya mulai ketus Tapi suling emas tetap duduk menghadapi kitab dan sama sekali tidak mau menoleh Iblis, setan, siluman Lin Lin memaki-maki, kini menyebut nama semua golongan setan dan jin Hadapi aku, aku mau bicara denganmu Akan tetapi suling emas tetap diam saja, melirik pun tidak Lin Lin makin marah dan jengkel, mencak-mencak dan membanting-banting kaki dengan pengerahan tenaga Hong Lin dan Kin Sehingga lantai menjadi bolong-bolong dihantam kakinya yang kecil seperti digali dengan linggis saja Kemudian ia melompat ke depan suling emas di seberang meja Namun laki-laki itu tetap duduk menunduk, membenamkan matanya pada kitab Lin Lin mengebrak meja, namun sia-sia Betul kata Enci Sian Eng, kau seperti patung, kau aneh dan tidak pedulian Akan tetapi aku tidak mau kau perlakukan seperti Enci Sian Eng Kau harus bangkit dan melawanku sambil berkata demikian Lin Lin melompat naik ke atas meja itu dan membanting-banting kaki sehingga meja itu berloncatan Tentu saja kitab di depan suling emas juga ikut berloncatan sehingga tak mungkin lagi membaca Akan tetapi bukan ini yang menyebabkan suling emas kini bangkit dan memandang heran Melainkan kata-kata Lin Lin apa kau bilang Enci Sian Eng, kau adiknya Jadi kau, kau ini, ah, ingat aku sekarang Kau yang berada di pintu gebang, kau bersama murid Gan Lopek Ah, kau Lin 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 merenggut dan melompat turun dari meja Pedangnya masih dipegang rat-rat Enaknya menyebut nama orang Lan Lan Lin Lin, memangnya aku ini apamu? Huh, laki-laki kurang ajar, penghina kaum wanita Memangnya aku ini apamu, berani, berani mencium Muka Lin Lin menjadi merah sekali dan ia tidak berani mengangkat muka Hmm, maafkan, aku tidak sengaja Tapi, ah, hal itu tidak apa, tak usahkah sebut-sebut lagi Percayalah, aku menyesal sekali Tiba-tiba Lin Lin mengangkat muka, mereka berpandangan dan Lin Lin menangis Aneh memang Tak biasa gadis ini menangis Dia bukan tergolong cengeng Tapi kali ini mengapa air matanya terus saja membanjir tak dapat dibendung Lin, eh, nona Lin Lin, tentu kau sudah mendengar dari encimu bahwa aku bukanlah pembunuh ayahmu Mengapa kau datang ke sini? Memasuki istana bukanlah hal mudah dan bagaimana kau bisa tahu bahwa aku berada di gedung perpustakaan? Aku, aku tahu kau bukan pembunuh ayah Aku mendengar percakapan sumabuan bahwa biasanya kau di sini Aku, aku mencarimu hanya untuk bertanya di mana adanya kakak Kam Busong Kau tentu tahu karena kau bisa bilang kepada enci Sian Eng bahwa kakak Busong sudah meninggal dunia Bagaimana matinya dan di mana kuburnya? Akan tetapi, sekarang aku tidak perlu tanya-tanya lagi dan persoalan sekarang hanya bahwa kau harus melawan aku sampai mati untuk menebus dosamu Dosa? Tadi itu? Eh? Oh, itu? Dengar, Lin, eh, nona cilik Kau masih kanak-kanak, dan aku sudah tua Ciuman tadi tidak ku sengaja, dan aku sudah amat menyesal Maafkanlah dan anggap saja ciuman itu dari seorang paman atau kakak terhadap adiknya Bagaimana? Seperti seorang anak kecil manja Lin Lin mengganting kaki dan menggeleng-geleng kepalanya dengan keras Tidak bisa Mana ada aturan begitu? Masa seorang paman atau kakak mencium, di sini ia menuding bibirnya Suling emas menjadi merah mukanya dan ia kewalahan betul menghadapi darah yang keras hati, keras kepala dan keras kemauan, pendeknya keras segala galanya dan serba nekat ini Habis, bagaimana? Tak mungkin ku tarik kembali Tarik kembali hidung mu Lin Lin memaki-maki Suling emas memandang dengan metel, terbelalak dan otomatis ia merabah-rabah hidungnya yang disinggung-singgung oleh darah nakal itu Satu-satunya Kero menebus dosa hanya mencabut pedang dan mari lawan aku sampai mampus seorang di antara kita Penghinaan yang memalukan ini harus ditebus dengan nyawa Suling emas merasa bahwa, kehabisan akal, benar-benar Masa begitu saja dianggap penghinaan yang memalukan? Mana bisa menghina karena tidak sengaja? Dan bagaimana bisa disebut memalukan, kan tidak ada yang lihat? Nona cilik, sekali lagi aku minta maaf dan untuk menebus dosa, aku sanggup melakukan apa saja asal jangan, bertanding sampai mati Lin Lin menahan senyumnya Gembira benar dia, serasa kepalanya menjadi melar, membesar, saking bangga dan besar hati Kulit hidungnya yang tipis otomatis mekar Bukankah ucapan suling emas itu otomatis mengakui kelihayan dan kehebatannya? Bukankah itu berarti suling emas, pendekar besar yang ditakuti semua orang, yang dicap seorang pendekar raleh dan tiada taranya di kolong langit Yang dipuji-puji setinggi langit oleh Li Bok Liong, Kim Lun Seng Jin, dan Sian Eng, juga yang amat ditakuti oleh sumabuan dan kaki tangannya termasuk It Gan Kai Ong Sekarang memperlihatkan enggan dan takut bertanding mati-matian melawannya? Kalau tidak takut, sedikitnya tentu kagum menyaksikan ilmu kepandainya Tentu saja ia sama sekali tidak sadar bahwa satu-satunya yang membuat laki-laki luar biasa itu ngeri terhadapnya adalah wataknya yang liar dan sukar dilawan itu Suling emas, apakah kau seorang laki-laki sejati? Pertanyaan yang diajukan dengan sinar mati menusuk-nusuk langsung ke jantung ini membuat pendekar raneh itu terbelalak dan alisnya yang hitam tebal itu bergerak-gerak Baru sekarang selama hidupnya ia merasa bingung dan tak dapat menebak apa gerangan maksud dibalik kata-kata pertanyaan besar itu Akan tetapi, melihat wajah dan sikap darah remaja itu terang tidak bermaksud menghina Apa maksudmu ia toh bertanya karena benar-benar tidak mengerti Apakah kau tergolong laki-laki yang suka menjilat kembali ludah yang sudah dikeluarkan? Sepasang mati suling emas berkilat seperti mengeluarkan cahaya berapi sehingga Lin-Lin menjadi terkejut sekali dan agak takut juga Seperti macuh hari mau marah, pikirnya Nona kecil, apakah kau men-men ataukah hendak menghina aku? Awas kau! Lin-Lin cemberut Siapa men-men? Awas, awas, tentu saja aku awas, kalau tidak mana aku bisa melihat Men-men cam, apa dikira aku takut? Hayo, mau apa? Kalau kau tidak men-men, apa maksudnya pertanyaanmu yang bukan-bukan itu? Tentu saja aku laki-laki sejati Suling emas lebih menghargai nama baik daripada selembar nyawanya Dan sekali keluarkan sepatah kata, empat ekor kuda takkan mampu menarik kembali Jangankan empat ekor kuda, nyawa terancam maut sekalipun takkan dapat menarik kembali Kata-kata yang sudah ku keluarkan dari mulutku panas perut suling emas Dan ia terheran-heran karena belum pernah ia bisa dibakar orang selama ini Bagus, kalau begitu nyatakah seorang enghiong, pendekar, sejati, seorang satria tulen tidak campuran Aku percaya omonganmu Nah, dengarkan sekarang penebusan dosamu Aku pun tidak suka bertanding sampai mati denganmu Karena aku juga maklum bahwa kau liai sekali Akan tetapi karena kau yang menolak bertanding sampai mati Dan kau pula yang berjanji akan melakukan apa saja asal jangan bertanding Aku mengajukan tiga buah permintaan kepadamu Hem, celaka aku sekali ini Pikir suling emas dan ia sudah menyesal Mengapa tadi ia memberi janji segala macam Jangan-jangan gadis liar ini akan menyerapnya untuk melakukan hal yang bukan-bukan Diam-diam ia gemas sekali dan ingin rasanya ia menangkap bocah ini Menelungkupkannya di atas pangkuan dan menghajar pantatnya sampai matang biru Akan tetapi Lin-Lin yang cerdik pura-pura tidak melihat Matthew yang melotot kepadanya itu Melainkan ia cepat-cepat menyambung kata-katanya Pertama, kau tidak boleh bercerita kepada siapapun juga di dunia ini Kepada istrimu pun tidak Aku tidak punya istri Masa Lin-Lin duduk menunjang dagu dengan kedua tangan dan memandang tajam Mereka sudah sejak tadi duduk berhadapan lagi, terhalang meja Kenapa sih? Usiamu sudah lebih daripada cukup Kurasa 30 tahun sudah ada Suling emas menarik napas panjang, sejenak memandang wajah Lin-Lin Kemudian menunduk dan menggerakkan kedua pundaknya yang bidang Aku takkan punya istri Siapa akan sudi padaku Tiba-tiba pandang mati suling emas merenung dan tampak sedih sekali Akan tetapi kelakau tentu akan mengubah penderian ini dan kelakau tentu akan punya seorang istri yang cantik jelita dan baik Suling emas mengebrak meja dan keempat kaki meja itu amblas sampai belasan sentimeter ke dalam lantai yang keras Tiba-tiba meja menjadi pendek Apa-apaan semua ini? Melantur-lantur urusan istri dan pernikahan segala macam Lin-Lin sadar, menurunkan kedua tangannya, keningnya berkerut-kerut, mengingat-ingat Ah, oh, sampai di mana aku tadi? Oh iya, permintaan pertama, kepada siapapun juga di dunia ini, juga tidak kepada, calon istrimu, kau tidak boleh bercerita tentang yang tadi itu Sanggupkah? Lega bukan main hati suling emas Kiranya hanya macam begini saja permintaan darah gila ini Saking gembiranya dan lega hatinya mendengar bahwa permintaan yang belum apa-apa sudah ia janji menyanggupi itu ternyata bukan permintaan yang bukan-bukan, timbul kegembiraannya untuk menggoda Ia pura-pura tidak mengerti dan bertanya, tentu saja aku sanggup kalau hanya untuk tutup mulut, tapi harus dijelaskan, tidak boleh bercerita tentang apa? Tentang tadi itu, loh? Tentang tadi? Ada apa sih tadi? Tentang kau datang ke istana dan bertempur melawan para penjaga? Bukan, bukan Kalau tentang itu saja boleh kau ceritakan kepada setiap orang yang kau jumpai? Bukan itu, tapi tentang, eh, tentang antara kita tadi itu Suling emas menarik muka bodoh, longang-longong seakan-akan ia benar-benar tidak mengerti Eh, tentang pertandingan kita tadi? Baik, aku akan tutup mulut Kau buka sehari semalam juga peduli amat kalau tentang itu Wah, tidak nyana bahwa suling emas yang namanya lebih tinggi dari puncak tesan, kiranya hanya seorang laki-laki yang amat bodoh Itu loh, tentang kekurang ajaranmu tadi, kau peluk aku dan kau, kau Melihat betapa wajah itu di bawah sinar lampu yang terang menjadi amat merah, suling emas merasa kasihan juga Ia mengangguk-angguk Baik-baik, aku mengerti sudah Aku sanggup untuk tutup mulut tentang hal itu Lin-lin menarik napas panjang Ia merasa lega dan hal itu akan merupakan rahasia antara mereka berdua saja Dan kau akan membantu usaha kami mencari kakak kambusong dan pembunuh ayah bunda kami Sanggup tanpa banyak pikir lagi suling emas menjawab sambil mengangguk Dan kau akan membawa aku bersamamu dalam usaha mencari kakak kambusong dan musuh besarku Sanggup Wah, ini, ini, suling emas meragu Lin-lin tersenyum mengejek dan menudingkan telunjuk kanannya ke arah hidung suling emas Nah, nah, janjinya menyanggupi segala macam permintaan Baru begitu saja sudah menolak Menolak sih tidak Tapi, mencari orang yang tidak tentu tempatnya membutuhkan waktu yang tidak dapat diduga berapa lamanya Pula, besok aku akan pergi ke Nancao mengunjungi perayaan agama Bengkau Tiba-tiba ia teringat akan sesuatu Ah, di sana berkumpul semua tokoh keng ou Ku rasa akan dapat bertemu dengan pembunuh ayah bundamu di sana Nah, kalau begitu bawalah aku ke sana Tapi, pembunuh ayah bundamu tentulah seorang yang amat lihai lagi jahat Takut apa? Kau kira aku takut? Lagi pula, aku tidak minta perlindunganmu Aku hanya minta kau mengajak aku dalam usaha mencarinya Nah, bagaimana jawabnya? Suling emas mengerutkan kening, berpikir-pikir, lalu mengangguk-angguk Perlu juga seorang bocah seperti kau ini menghadapi banyak pengalaman Di Nancao kau akan melihat dan mendengar banyak Baiklah, aku sanggup Besok aku akan menjemputmu di kelenteng itu Bukan main girangnya hati Lin Linia dapat membayangkan sudah betapa encinya akan membuka matanya yang jeli itu lebar-lebar memandangnya kalau mendengar akan janji-janji suling emas kepadanya Sebuah permintaan lagi, kau harus memperkenalkan nama aslimu kepadaku dan aku pasti akan merahasiakannya kalau memang kau kehendaki itu Suling emas tampak terkejut sekali, akan tetapi ia segera mengangkat telunjuknya ke atas dan berkata Ketus, anak nakal, sekali ini aku takkan menyanggupi apa-apa lagi Kau minta aku memegang teguh kata-kata yang sudah keluar, akan tetapi kau sendiri mengapa hendak melanggar romongan sendiri? Aku? Melanggar romonganku sendiri? Mana bisa? Kau tadi bilang hendak mengajukan tiga macam permintaan Pertama, aku tidak boleh bercerita kepada orang lain bahwa aku sudah memeluk dan menciummu Kedua, aku akan membantumu mencari kakakmu dan musuh besarmu Ketiga, aku akan membawamu serta ke nancau Nah, sudah cukup tiga, bukan? Tak boleh diberi embel-embel lagi Lin-lin menyesal bukan main Wah, aku salah Kalau begitu boleh ditukar Permintaan pertama itu ku tukar dengan permintaan ini dan Cukup Aku tidak mau bicara lagi Sekarang kau kembali ke kuil dan besok aku akan menjemputmu Kita bersama berangkat ke nancau setelah berkata demikian Kedua tangannya bergerak dan Tiba-tiba semua lampu penerangan di dalam ruangan itu padam Ikuti aku keluar Bayangan hitam itu berkata perlahan Lin-lin terpaksa mengikuti dan ternyata mereka keluar dari pintu samping Yang ditutup kembali oleh suling emas dari luar Orang aneh itu sekali bergerak sudah melompat tinggi dan ternyata ia menyambar benderanya di atas genteng Lalu melayang turun lagi Gerakannya demikian ringan dan cepat laksana seekor burung Garuda terbang melayang saja Membuat lin-lin kagum bukan main Suling emas bergerak lagi dan lin-lin mengikuti terus Dapat dibayangkan betapa heran dan kagumnya hati lin-lin ketika suling emas Membawanya keluar dari lingkungan istana itu dengan enak saja Berjalan melalui jalan di antara gedung-gedung besar Kemudian menerobos keluar dari pintu gerbang Para penjaga yang berada di situ Terang melihat mereka berdua Akan tetapi jangankan mengganggu Berkata sepatah pun tidak seakan Akan suling emas dan lin-lin merupakan dua sosok bayangan yang tidak tampak Setibanya di luar Suling emas berkata Nah, selamat malam Besok ku jemput di kuil Begitu habis kata-katanya orangnya pun lenyap Bukan main, pikir lin-lin lebih hebat lagi Ia sudah berhasil menundukkan orang luar biasa macam itu Mulai besok, dia akan melakukan perjalanan jauh bersama suling emas Lin-lin berjingkrak-jingkrak dan berlari-lari cepat sekali Ingin ia lekas-lekas sampai di kuil untuk menceritakan hal yang amat membanggakan hatinya itu kepada encinya Betapa akan terlongong heran enci Sian Eng Bisik debar jantung lin-lin Plak-plak kedua telapak tangan lin-lin bertemu dengan pipi yang keras Kurang ajar kau, monyet celeng keparat kau Ku bunuh kau, binatang kurang ajar Berani kau mi Mi seperti hiu betina mencium darah Lin-lin menerjang maju, memukul mencakar menendang Semua pukulan dan tendangannya tepat mengenai sasaran seperti tamparannya tadi Bayangan itu sama sekali tidak mengelak Akan tetapi sedikit pun tidak tampak bahwa pukulan dan tendangan itu terasa olehnya Hanya terdengar ia menggumam Ah, celaka, aku sudah gila, maaf nona Lin-lin penasaran setengah mati Pukulan dan tendangannya tadi bukan main-main akan Tetapi mengapa yang dipukul dan ditendang tidak apa-apa Sebaliknya malah telapak tangannya panas-panas dan gares Tulang kering, kakinya lindu dan seperti mau patah-patah Ia marah sekali Kini mengerahkan tenaga sakti Hongen dan Kin dan menyerang lagi Kalau tadi ia tidak mengeluarkan tenaga ini adalah karena ia masih belum begitu marah Hanya terlalu kaget saja Sekarang kemarahannya memuncak Biarpun, andai kata orang ini telah menolongnya tidak terbanting jatuh Akan tetapi dosanya terlalu besar Dosa tak berampun Memeluk dan menciumnya Kemudian menerima pukulan tendangan dan tamparan tanpa merasakan sakit sedikit pun juga Uh, apa ini? Dari mana kau dapatkan ini? Bayangan itu agaknya terkejut menghadapi jurus lihai dan tenaga sakti itu Cepat ia mengelak dan sekali melompat ia telah lenyap di tikungan depan Lin-lin mengejar matanya silau karena kini ia berada di sebuah ruangan yang terang sekali Diterangi lampu besar yang tergantung di setiap ujung dan di tengah-tengah ruangan Dinding tertutup lemari yang penuh dengan buku Dan di tengah-tengah ruangan Di bawah lampu berdirilah seorang laki-laki tampan berjubah hitam dengan gambar suling di depan dada Sejenak kedua orang itu berdiri terpaku, saling pandang Wajah laki-laki itu penuh ketegangan, matanya tak berkedip menatap Wajah Lin-lin sukar menduga apa yang berada di balik sinar matu itu Ada kagum, ada gembira, tapi juga kecewa, duka, dan terharu Di lain pihak, Lin-lin merasa seakan-akan sudah terlalu sering ia melihat wajah seperti ini Di alam mimpi Ya, di dalam mimpi yang menjadi rahasia hatinya Wajah ini Ia tahu bahwa orang ini tentulah suling emas Dan tahu pula bahwa selama hidupnya, baru kali ini ia bertemu muka Akan tetapi wajah ini, dan tadi ia diciumnya Mendadak wajahnya menjadi merah dan terasa panas Matanya mengembang air mata Jantungnya berdenyar-denyar seakan-akan hendak meledak Dadanya bergelora dan, kedua kakinya gemetar Kau, kau tentu suling emas Biarpun kau suling emas, suling bambu maupun suling boberok Aku tidak takut Kau harus mampus Lin-lin sudah mencelat ke depan Menerjang dengan pukulan-pukulan dasyat dari jurus ilmu silat Hong Lin Liusan Eh, eh, nanti dulu, salah faham, salah duga, maafkan Kita bicara Bicara apa Lin-lin makin menyalah karena pukulan-pukulannya yang bertubi-tubi itu hanya mengenai angin belaka Agaknya amat mudah suling emas mengelak Kau, kau kurang ajar Suling emas kembali mengelak Aku salah mengenal orang, tentu saja kau jauh lebih muda Kau masih kanak-kanak, tapi, tapi, wah hebat Dari mana kau mendapatkan jurus-jurus sehebat ini? Makin cepat Lin-lin menyerang, makin cepat pula suling emas mengelak Sambil memuji-muji jurus yang dimainkan Lin-lin darah ini sendiri merasa terheran-heran akan perasaan hatinya Ia merasa bangga sekali akan pujian-pujian itu, akan tetapi di samping kebanggaan ini, ia juga gemas dan mendongkol Jurus-jurusnya dipuji liai, akan tetapi tidak sekalipun mengenai sasaran Huh, kalau pedangku berada di tangan, jangan harap kau bisa enak-enakan menyelamatkan diri Sayang terampas pengawal curang katanya sambil menyerang lagi Inikah pedangmu suling emas tiba-tiba mengeluarkan sebatang pedang dari balik jubahnya Dipegang dengan terbalik sehingga gagangnya disodorkan kepada Lin-lin darah ini memandang dan terkejut bukan kepalang Memang pedang itu adalah pedangnya yang tadi terampas pengawal kurus Eh, betul bagaimana bisa berada padamu? Suling emas berkilat pandang matanya Bukan soal, coba pergunakan pedangmu Kata-kata ini merupakan perintah sehingga kalau menuruti wataknya, Lin-lin tentu tak sudi menurut Akan tetapi ia sudah terlalu mendongkol dan ingin ia memperlihatkan kelihayanya Cepat tangannya merenggut, karena ia mengira bahwa suling emas akan mempermainkannya dan pura-pura saja mengembalikan pedang Hampir ia terjengkang ke belakang, karena kiranya pedang itu sama sekali tidak dipertahankan oleh suling emas Sehingga ketika ia mencabut sekuat tenaga, ia terdorong oleh tenaga tarikannya sendiri Lihat pedang teriaknya, lebih mendongkol dan marah lagi karena hampir terjengkang Sinar kuning berkelebat dan bergulung-gulung merupakan gelombang lingkaran yang menerjang diri suling emas Bagus suling emas berkelebat lenyap dan berubah menjadi bayangan yang selalu luput daripada bacokan maupun tusukan pedang Wah, jadi kau yang mencuri pedang besi kuning? Hem, tentu dengan Kim Lun Seng Jin Hei, ilmu pedang ini, apakah kau bukan murid Kim Lun Seng Jin? Makin marahlah Lin Lin, karena biarpun ia sudah berpedang, mana mungkin ia dapat merobohkan bayangan? Manusia ini tulengkah atau setan? Aku bukan murid si gundul pacul Hayo kau keluarkan kepandayanmu, hayo kau pergunakan pedangmu Kita bertanding selaksa jurus sampai salah seorang menggeletak mandi darahnya sendiri tanbangnya Akan tetapi tiba-tiba suling emas menarik nafas panjang dan seketika wajahnya berubah, muram dan tak ajuh Tadi ia bersikap gembira dan matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri-seri Agaknya sekarang ia teringat akan keadaannya yang tidak wajar itu Dan kembalilah ia pada sikapnya seperti yang sudah-sudah, murung dan dingin Ia membalikan tubuh, menghampiri meja dan duduk menghadapi kitab yang sudah sejak tadi terbuka di atas meja itu Sama sekali ia tidak mau mempedulikan lagi kepada Lin-Lin Hayo bangkit Kita bertanding Lin-Lin membentak Akan tetapi suling emas seakan-akan tidak mendengar bentakannya dan terus saja membaca kitab Bibirnya umak-umik, komat kamit, dan tampaknya asik benar Tak sempat dan tiada nafsu bertanding, tiba-tiba suling emas berkata lirih dan mulutnya komat kamit lagi membaca kitabnya Monyet, celeng, kadal, bunglon, tikus Lin-Lin menyebut semua binatang yang dianggapnya paling menjijikan Dilontarkannya semua nama binatang itu kepada suling emas untuk memancing perhatian dan kemarahannya Kau bunuh ayahku, hayo kita bikin perhitungan sampai lunas Tanpa menoleh suling emas berkata lagi, sialan, semua orang bilang aku membunuh ayahnya Kalau benar begitu, tentu ayahmu patut dibunuh Apa kau bilang? Berani kau memaki ayahku? Hayo bangun, lawan aku Lin-Lin mengayun-ayun pedangnya di belakang leher suling emas Akan tetapi yang diancam tak bergerak dan Lin-Lin bukanlah seorang yang sudi menyerang orang yang tak melawan Kau bocah kecil banyak bertingkah, pergilah jangan ganggu orang baka biarpun kata-katanya mulai ketus Tapi suling emas tetap duduk menghadapi kitab dan sama sekali tidak mau menoleh Iblis, setan, siluman Lin-Lin memaki-maki, kini menyebut nama semua golongan setan dan jin hadapi aku Aku mau bicara denganmu Akan tetapi suling emas tetap diam saja, melirik pun tidak Lin-Lin makin marah dan jengkel, mencak-mencak dan membanting-banting kaki dengan pengorahan tenaga Hong En dan Kim Sehingga lantai menjadi bolong-bolong dihantam kakinya yang kecil seperti digali dengan lingis saja Kemudian ia melompat ke depan suling emas di seberang meja Namun laki-laki itu tetap duduk menunduk, membenamkan matanya pada kitab Lin-Lin mengebrak meja, namun sia-sia Betul kata Enci Sian Eng, kau seperti patung, kau aneh dan tidak pedulian Akan tetapi aku tidak mau kau perlakukan seperti Enci Sian Eng Kau harus bangkit dan melawanku sambil berkata demikian Lin-Lin melompat naik ke atas meja itu dan membanting-banting kaki sehingga meja itu berloncatan Tentu saja kitab di depan suling emas juga ikut berloncatan sehingga tak mungkin lagi membaca Akan tetapi bukan ini yang menyebabkan suling emas kini bangkit dan memandang heran Melainkan kata-kata Lin-Lin apa kau bilang Enci Sian Eng, kau adiknya Jadi kau, kau ini, ah, ingat aku sekarang Kau yang berada di pintu gebang, kau bersama murid Gan Lopek Ah, kau Lin-Lin Lin-Lin merenggut dan melompat turun dari meja, pedangnya masih dipegang rat-rat Enaknya menyebut nama orang Lan-lan Lin-Lin, memangnya aku ini apamu Huh, laki-laki kurang ajar, penghina kaum wanita Memangnya aku ini apamu Berani, berani mencium, muka Lin-Lin menjadi merah sekali dan ia tidak berani mengangkat muka Hem, maafkan, aku tidak sengaja Tapi, ah, hal itu tidak apa, tak usahkah sebut-sebut lagi Percayalah, aku menyesal sekali Tiba-tiba Lin-Lin mengangkat muka, mereka berpandangan dan Lin-Lin menangis Aneh memang Tak biasa gadis ini menangis Dia bukan tergolong cengeng Tapi kali ini mengapa air matanya terus saja membanjir tak dapat dibendung Lin, eh, nona Lin-Lin, tentu kau sudah mendengar dari encimu bahwa aku bukanlah pembunuh ayahmu Mengapa kau datang kes ini? Memasuki istana bukanlah hal mudah dan bagaimana kau bisa tahu bahwa aku berada di gedung perpustakaan? Aku, aku tahu kau bukan pembunuh ayah Aku mendengar percakapan sumabuan bahwa biasanya kau di sini Aku, aku mencarimu hanya untuk bertanya di mana adanya kakak Kam Busong Kau tentu tahu karena kau bisa bilang kepada enci Sian Eng bahwa kakak Busong sudah meninggal dunia Bagaimana matinya dan di mana kuburnya? Akan tetapi, sekarang aku tidak perlu tanya-tanya lagi dan persoalan sekarang hanya bahwa kau harus melawan aku sampai mati untuk menebus dosamu Dosa? Tadi itu? Eh, oh, itu? Dengar, Lin, eh, nona cilik Kau masih kanak-kanak, dan aku sudah tua Ciuman tadi tidak ku sengaja, dan aku sudah hamat menyesal Maafkanlah dan anggap saja ciuman itu dari seorang paman atau kakak terhadap adiknya Bagaimana? Seperti seorang anak kecil manja Lin Lin memanting kaki dan menggeleng-geleng kepalanya dengan keras Tidak bisa Mana ada aturan begitu? Masa seorang paman atau kakak mencium, di sini ia menudin bibirnya Suling emas menjadi merah mukanya dan ia kewalahan betul menghadapi darah yang keras hati, keras kepala dan keras kemauan Pendeknya keras segala galanya dan serban nekat ini, habis, bagaimana? Tak mungkin ku tarik kembali Tarik kembali hidung mu Lin Lin memaki-maki Suling emas memandang dengan metel, terbelalak dan otomatis ia merabah-rabah hidungnya yang disinggung-singgung oleh darah nakal itu Satu-satunya kera menebus dosa hanya mencabut pedang dan mari lawan aku sampai mampus seorang di antara kita Penghinaan yang memalukan ini harus ditebus dengan nyawa Suling emas merasa bahwa kehabisan akal, benar-benar Masa begitu saja dianggap penghinaan yang memalukan? Mana bisa menghina karena tidak sengaja? Dan bagaimana bisa disebut memalukan, kan tidak ada yang lihat? Nona cilik, sekali lagi aku minta maaf dan untuk menebus dosa, aku sanggup melakukan apa saja asal jangan, bertanding sampai mati Lin Lin menahan senyumnya Gembira benar dia, serasa kepalanya menjadi melar, membesar, sakin bangga dan besar hati Kulit hidungnya yang tipis otomatis mekar Bukankah ucapan Suling emas itu otomatis mengakui kelihayaan dan kehebatannya? Bukankah itu berarti Suling emas, pendekar besar yang ditakuti semua orang Yang dicat seorang pendekar raleh dan tiada taranya di kolong langit Yang dipuji-puji setinggi langit oleh Li Bok Liong, Kim Lun Sen Jin, dan Sian Eng Juga yang amat ditakuti oleh sumabuan dan kaki tangannya termasuk It Gan Kai Ong Sekarang memperlihatkan enggan dan takut bertanding mati-matian melawannya? Kalau tidak takut, sedikitnya tentu kagum menyaksikan ilmu kepandainya Tentu saja ia sama sekali tidak sadar bahwa satu-satunya yang membuat laki-laki luar biasa itu ngeri terhadapnya adalah wataknya yang liar dan sukar dilawan itu Suling emas, apakah kau seorang laki-laki sejati? Pertanyaan yang diajukan dengan sinar mati menusuk-nusuk langsung ke jantung ini membuat pendekar raleh itu terbelalak dan alisnya yang hitam tebal itu bergerak-gerak Baru sekarang selama hidupnya ia merasa bingung dan tak dapat menebak apa gerangan maksud dibalik kata-kata pertanyaan besar itu Akan tetapi, melihat wajah dan sikap darah remaja itu terang tidak bermaksud menghina Apa maksudmu ia toh bertanya karena benar-benar tidak mengerti Apakah kau tergolong laki-laki yang suka menjilat kembali ludah yang sudah dikeluarkan? Sepasang mati suling emas berkilat seperti mengeluarkan cahaya berapi sehingga Lin-Lin menjadi terkejut sekali dan agak takut juga Seperti macuh hari mau marah, pikirnya Nona kecil, apakah kau men-men ataukah hendak menghina aku? Awas kau! Lin-Lin cemberut Siapa men-men? Awas! Awas! Tentu saja aku awas, kalau tidak mana aku bisa melihat Main ancam, apa dikira aku takut? Hayo, mau apa? Kalau kau tidak main-main, apa maksudnya pertanyaanmu yang bukan-bukan itu? Tentu saja aku laki-laki sejati Suling emas lebih menghargai nama baik daripada selembar nyawanya Dan sekali keluarkan sepatah kata, empat ekor kuda takkan mampu menarik kembali Jangankan empat ekor kuda, nyawa terancam maut sekalipun takkan dapat menarik kembali kata-kata yang sudah ku keluarkan dari mulutku Panas perut suling emas dan ia terheran-heran karena belum pernah ia bisa dibakar orang selama ini Bagus, kalau begitu nyatakah seorang Nghyong, pendekar, sejati, seorang satria tulen tidak campuran Aku percaya omonganmu Nah, dengarkan sekarang penembusan dosamu Aku pun tidak suka bertanding sampai mati denganmu Karena aku juga maklum bahwa kau liai sekali Akan tetapi karena kau yang menolak bertanding sampai mati Dan kau pula yang berjanji akan melakukan apa saja asal jangan bertanding Aku mengajukan tiga buah permintaan kepadamu Hem, celaka aku sekali ini, pikir suling emas dan ia sudah menyesal mengapa tadi ia memberi janji segala macam Jangan-jangan gadis liar ini akan menyeretnya untuk melakukan hal yang bukan-bukan Diam-diam ia gemas sekali dan ingin rasanya ia menangkap bocah ini Menelungkupkannya di atas pangkuan dan menghajar pantatnya sampai matang biru Akan tetapi Lin-Lin yang cerdik pura-pura tidak melihat mati yang melotot kepadanya itu Melainkan ia cepat-cepat menyambung kata-katanya Pertama, kau tidak boleh bercerita kepada siapapun juga di dunia ini Kepada istrimu pun tidak Aku tidak punya istri Masa Lin-Lin duduk menunjang dagu dengan kedua tangan dan memandang tajam Mereka sudah sejak tadi duduk berhadapan lagi, terhalang meja Kenapa sih? Usiamu sudah lebih daripada cukup Kurasa 30 tahun sudah ada Suling emas menarik napas panjang, sejenak memandang wajah Lin-Lin Kemudian menunduk dan menggerakkan kedua pundaknya yang bidang Aku takkan punya istri, siapa akan sudi padaku Tiba-tiba pandang mati suling emas merenung dan tampak sedih sekali Akan tetapi kelakau tentu akan mengubah penderian ini Dan kelakau tentu akan punya seorang istri yang cantik jelita dan baik Suling emas mengebrak meja dan Keempat kaki meja itu amblas sampai belasan sentimeter ke dalam lantai yang keras Tiba-tiba meja menjadi pendek Apa-apaan semua ini? Melantur-lantur urusan istri dan pernikahan segala macam Lin-Lin sadar, menurunkan kedua tangannya, keningnya berkerut-kerut, mengingat-ingat Ah, oh, sampai di mana aku tadi? Oh iya, permintaan pertama, kepada siapapun juga di dunia ini Juga tidak kepada calon istrimu, kau tidak boleh bercerita tentang yang tadi itu Sanggupkah? Lega bukan main hati suling emas Kiranya hanya macam begini saja permintaan darah gila ini Saking gembiranya dan lega hatinya mendengar bahwa permintaan yang belum apa-apa sudah Ia janji menyanggupi itu ternyata bukan permintaan yang bukan-bukan Timbul kegembiraannya untuk menggoda Ia pura-pura tidak mengerti dan bertanya Tentu saja aku sanggup kalau hanya untuk tutup mulut Tapi harus dijelaskan, tidak boleh bercerita tentang apa Tentang tadi itu, loh Tentang tadi? Ada apa sih tadi? Tentang kau datang ke istana dan bertempur melawan para penjaga? Bukan, bukan Kalau tentang itu saja boleh kau ceritakan kepada setiap orang yang kau jumpai Bukan itu, tapi tentang, eh, tentang antara kita tadi itu Suling emas menarik muka bodoh, longang-longgong seakan-akan ia benar-benar tidak mengerti Eh, tentang pertandingan kita tadi? Baik, aku akan tutup mulut Kau buka sehari semalam juga peduli amat kalau tentang itu Wah, tidak nyana bahwa suling emas yang namanya lebih tinggi dari puncak taisan Kiranya hanya seorang laki-laki yang amat bodoh Itu loh, tentang kekurang ajaranmu tadi, kau peluk aku dan kau, kau Melihat betapa wajah itu di bawah sinar lampu yang terang menjadi amat merah Suling emas merasa kasihan juga Ia mengangguk-angguk Baik-baik, aku mengerti sudah Aku sanggup untuk tutup mulut tentang hal itu Lin-lin menarik napas panjang Ia merasa lega dan hal itu akan merupakan rahasia antara mereka berdua saja Dan kau akan membantu usaha kami mencari kakak kambusong dan pembunuh ayah bunda kami Sanggup tanpa banyak pikir lagi suling emas menjawab sambil mengangguk Dan kau akan membawa aku bersamamu dalam usaha mencari kakak kambusong dan musuh besarku Sanggup Wah, ini, ini, suling emas meragu Lin-lin tersenyum mengejek dan menudingkan telunjuk kanannya ke arah hidung suling emas Nah, nah, janjinya menyanggupi segala macam permintaan, baru begitu saja sudah menolak Menolak sih tidak, tapi, mencari orang yang tidak tentu tempatnya membutuhkan waktu yang tidak dapat diduga berapa lamanya Pula, besok aku akan pergi ke Nancao mengunjungi perayaan agama Bengkau Tiba-tiba ia teringat akan sesuatu Ah, di sana berkumpul semua tokoh kengong, ku rasa akan dapat bertemu dengan pembunuh ayah bundamu di sana Nah, kalau begitu bawalah aku ke sana Tapi, pembunuh ayah bundamu tentulah seorang yang amat lihai lagi jahat Takut apa? Kau kira aku takut? Lagi pula, aku tidak minta perlindunganmu Aku hanya minta kau mengajak aku dalam usaha mencarinya Nah, bagaimana jawabnya? Suling emas mengerutkan kening, berpikir-pikir, lalu mengangguk-angguk Perlu juga seorang bocah seperti kau ini menghadapi banyak pengalaman Di Nancao kau akan melihat dan mendengar banyak Baiklah, aku sanggup Besok aku akan menjemputmu di kelenteng itu Bukan main girangnya hati Lin Linia dapat membayangkan sudah betapa encinya akan membuka matanya yang jeli itu lebar-lebar memandangnya kalau mendengar akan janji-janji suling emas kepadanya Sebuah permintaan lagi, kau harus memperkenalkan nama aslimu kepadaku dan aku pasti akan merahasiakannya kalau memang kau kehendaki itu Suling emas tampak terkejut sekali, akan tetapi ia segera mengangkat telunjuknya ke atas dan berkata ketus, anak nakal, sekali ini aku takkan menyanggupi apa-apa lagi Kau minta aku memegang teguh kata-kata yang sudah keluar, akan tetapi kau sendiri mengapa hendak melanggar romongan sendiri? Aku? Melanggar romonganku sendiri? Mana bisa? Kau tadi bilang hendak mengajukan tiga macam permintaan Pertama, aku tidak boleh bercerita kepada orang lain bahwa aku sudah memeluk dan memciummu Kedua, aku akan membantumu mencari kakakmu dan musuh besarmu Ketiga, aku akan membawamu serta kenan caw Nah, sudah cukup tiga, bukan? Tak boleh diberi embel-embel lagi Lin Lin menyesal bukan main Wah, aku salah Kalau begitu boleh ditukar Permintaan pertama itu ku tukar dengan permintaan ini dan Cukup Aku tidak mau bicara lagi Sekarang kau kembali ke kuil dan besok aku akan menjemputmu Kita bersama berangkat ke nan caw Setelah berkata demikian, kedua tangannya bergerak dan Tiba-tiba semua lampu penerangan di dalam ruangan itu padam Ikuti aku keluar Bayangan hitam itu berkata perlahan Lin Lin terpaksa mengikuti dan ternyata mereka keluar dari pintu samping yang ditutup kembali oleh suling emas dari luar Orang aneh itu sekali bergerak sudah melompat tinggi dan ternyata ia menyambar benderanya di atas genteng, lalu melayang turun lagi Gerakannya demikian ringan dan cepat laksana seekor burung garuda terbang melayang saja, membuat Lin Lin kagum bukan main Suling emas bergerak lagi dan Lin Lin mengikuti terus Dapat dibayangkan betapa heran dan kagumnya hati Lin Lin ketika suling emas membawanya keluar dari lingkungan istana itu dengan enak saja, berjalan melalui jalan di antara gedung-gedung besar, kemudian menerobos keluar dari pintu gerbang Para penjaga yang berada di situ, terang melihat mereka berdua, akan tetapi jangankan mengganggu Berkata sepatah pun tidak seakan-akan suling emas dan Lin Lin merupakan dua sosok bayangan yang tidak tampak oleh mereka Setibanya di luar, suling emas berkata, nah, selamat malam Besok ku jemput di kuil, begitu habis kata-katanya orangnya pun lenyap Bukan main, pikir Lin Lin lebih hebat lagi, ia sudah berhasil menundukkan orang luar biasa macam itu Mulai besok, dia akan melakukan perjalanan jauh bersama suling emas Lin Lin berjingkrak-jingkrak dan berlari-lari cepat sekali Ingin ia lekas-lekas sampai di kuil untuk menceritakan hal yang amat membanggakan hatinya itu kepada encinya Betapa akan terlongong heran enci siang eng, bisik debar jantung Lin Lin Plak-plak kedua telapak tangan Lin Lin bertemu dengan pipi yang keras Kurang ajar kau, monyet celeng keparat kau Ku bunuh kau, binatang kurang ajar Berani kau mi, mi seperti hiu betina mencium darah, Lin Lin menerjang maju, memukul mencakar menendang Semua pukulan dan tendangannya tepat mengenai sasaran seperti tamparannya tadi Bayangan itu sama sekali tidak mengelak, akan tetapi sedikit pun tidak tampak bahwa pukulan dan tendangan itu terasa olehnya Hanya terdengar ia menggumam Ah, celaka, aku sudah gila, maaf Nona Lin Lin penasaran setengah mati Pukulan dan tendangannya tadi bukan main-main akan tetapi mengapa yang dipukul dan ditendang tidak apa-apa Sebaliknya malah telapak tangannya panas-panas dan gares, tulang kering, kakinya lindu dan seperti mau patah-patah Ia marah sekali, kini mengerahkan tenaga sakti Hong Lin Ban Kin dan menyerang lagi Kalau tadi ia tidak mengeluarkan tenaga ini adalah karena ia masih belum begitu marah, hanya terlalu kaget saja Sekarang kemarahannya memuncak Biarpun, andai kata orang ini telah menolongnya tidak terbanting jatuh, akan tetapi dosanya terlalu besar Dosa tak berampun Memeluk dan menciumnya, kemudian menerima pukulan tendangan dan tamparan tanpa merasakan sakit sedikit pun juga Uh, apa ini? Dari mana kau dapatkan ini? Bayangan itu agaknya terkejut menghadapi jurus lihai dan tenaga sakti itu Cepat ia mengelak dan sekali melompat ia telah lenyap di tikungan depan Lin Lin mengejar, matanya silau karena kini ia berada di sebuah ruangan yang terang sekali Diterangi lampu besar yang tergantung di setiap ujung dan di tengah-tengah ruangan Dinding tertutup lemari yang penuh dengan buku Dan di tengah-tengah ruangan, di bawah lampu berdirilah seorang laki-laki tampan berjubah hitam dengan gambar suling di depan dada Sejenak kedua orang itu berdiri terpaku, saling pandang Wajah laki-laki itu penuh ketegangan, matanya tak berkedip menatap Wajah Lin Lin sukar menduga apa yang berada di balik sinar matu itu Ada kagum, ada gembira, tapi juga kecewa, duka, dan terharu Di lain pihak, Lin Lin merasa seakan-akan sudah terlalu sering ia melihat wajah seperti ini Di alam mimpi, ya, di dalam mimpi yang menjadi rahasia hatinya Wajah ini, ia tahu bahwa orang ini tentulah suling emas Dan tahu pula bahwa selama hidupnya, baru kali ini ia bertemu muka Akan tetapi wajah ini, dan tadi ia diciumnya Mendadak wajahnya menjadi merah dan terasa panas Matanya mengembang air mata Jantungnya berdenyar-denyar seakan-akan hendak meledak Dadanya bergelora dan, kedua kakinya gemetar Kau, kau tentu suling emas Biarpun kau suling emas, suling bambu maupun suling boberok Aku tidak takut Kau harus mampus Lin Lin sudah mencelat ke depan Menerjang dengan pukulan-pukulan dasyat dari jurus ilmu silat Hong Lin Liusan Eh, eh, nanti dulu, salah faham, salah duga, maafkan Kita bicara Bicara apa Lin Lin makin menyala karena pukulan-pukulannya yang bertubi-tubi itu hanya mengenai angin belaka Agaknya amat mudah suling emas mengelak Kau, kau kurang ajar Suling emas kembali mengelak Aku salah mengenal orang, tentu saja kau jauh lebih muda Kau masih kanak-kanak, tapi, tapi, wah hebat Dari mana kau mendapatkan jurus-jurus sehebat ini? Makin cepat Lin Lin menyerang, makin cepat pula suling emas mengelak Sambil memuji-muji jurus yang dimainkan Lin Lin Dara ini sendiri merasa terheran-heran akan perasaan hatinya Ia merasa bangga sekali akan pujian-pujian itu Akan tetapi di samping kebanggaan ini, ia juga gemas dan mendongkol Jurus-jurusnya dipuji liai, akan tetapi tidak sekalipun mengenai sasaran Huh, kalau pedangku berada di tangan, jangan harap kau bisa enak-enakan menyelamatkan diri Sayang terampas pengawal curang katanya sambil menyerang lagi Inikah pedang musuling emas tiba-tiba mengeluarkan sebatang pedang dari balik jubahnya Dipegang dengan terbalik sehingga gagangnya disodorkan kepada Lin Lin Dara ini memandang dan terkejut bukan kepalang Memang pedang itu adalah pedangnya yang tadi terampas pengawal kurus Eh, betul bagaimana bisa berada padamu? Suling emas berkilap pandang matanya Bukan soal, coba pergunakan pedangmu Kata-kata ini merupakan perintah sehingga kalau menuruti wataknya Lin Lin tentu tak sudi menurut Akan tetapi ia sudah terlalu mendongkol dan ingin ia memperlihatkan kelihayanya Cepat tangannya merenggut Karena ia mengira bahwa suling emas akan mempermainkannya dan pura-pura saja mengembalikan pedang Hampir ia terjengkang ke belakang Karena kiranya pedang itu sama sekali tidak dipertahankan oleh suling emas Sehingga ketika ia mencabut sekuat tenaga Ia terdorong oleh tenaga tarikannya sendiri Lihat pedang teriaknya, lebih mendongkol dan marah lagi karena hampir terjengkang Sinar kuning berkelebat dan bergulung-gulung merupakan gelombang lingkaran yang menerjang Diri suling emas Bagus suling emas berkelebat lenyap dan berubah menjadi bayangan yang selalu luput daripada bacokan maupun tusukan pedang Wah, jadi kau yang mencuri pedang besi kuning Hem, tentu dengan Kim Lun Seng Jin Hei, ilmu pedang ini, apakah kau bukan murid Kim Lun Seng Jin? Makin marahlah Lin Lin, karena biarpun ia sudah berpedang, mana mungkin ia dapat merobohkan bayangan? Manusia ini tulengkah atau setan? Aku bukan murid si gundul pacul Hayo kau keluarkan kepandayanmu Hayo kau pergunakan pedangmu Kita bertanding selaksajuru sampai salah seorang menggeletak mandi darahnya sendiri tanangnya Akan tetapi tiba-tiba suling emas menarik napas panjang dan seketika wajahnya berubah, muram dan tak acuh Tadi ia bersikap gembira dan matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri-seri Agaknya sekarang ia teringat akan keadaannya yang tidak wajar itu Dan kembalilah ia pada sikapnya seperti yang sudah-sudah, murum dan dingin Ia membalikan tubuh, menghampiri meja dan duduk menghadapi kitab yang sudah sejak tadi terbuka di atas meja itu Sama sekali ia tidak mau mempedulikan lagi kepada lin-lin Hayo bangkit Kita bertanding lin-lin membentak Akan tetapi suling emas seakan-akan tidak mendengar bentakannya dan terus saja membaca kitab Bibirnya umak-umik, komat kamit, dan tampaknya asik benar Tak sempat dan tiada nafsu bertanding Tiba-tiba suling emas berkata lirih dan mulutnya komat kamit lagi membaca kitabnya Monyet, seleng, kadal, bunglon, tikus lin-lin menyebut semua binatang yang dianggapnya paling menjijikan Dilontarkannya semua nama binatang itu kepada suling emas untuk memancing perhatian dan kemarahannya Kau bunuh ayahku, hayo kita bikin perhitungan sampai lunas Tanpa menoles suling emas berkata lagi, sialan, semua orang bilang aku membunuh ayahnya Kalau benar begitu, tentu ayahmu patut dibunuh Apa kau bilang? Berani kau memaki ayahku? Hayo bangun, lawan aku lin-lin mengayun-ayun pedannya di belakang leher suling emas Akan tetapi yang diancam tak bergerak dan lin-lin bukanlah seorang yang sudi menyerang orang yang tak melawan Kau bocah kecil banyak bertingkah, pergilah jangan ganggu orang baka biarpun katakan hanya mulai ketus Tapi suling emas tetap duduk menghadapi kitab dan sama sekali tidak mau menoleh Iblis, setan, siluman lin-lin memaki-maki, kini menyebut nama semua golongan setan dan jin hadapi aku Aku mau bicara denganmu Akan tetapi suling emas tetap diam saja, melirik pun tidak Lin-lin makin marah dan jengkel, mencak-mencak dan membanting-banting kaki dengan pengerahan tenaga Hong Lin Ban Kin Sehingga lantai menjadi bolong-bolong dihantam kakinya yang kecil seperti digali dengan linggis saja Kemudian ia melompat ke depan suling emas di seberang meja Namun laki-laki itu tetap duduk menunduk, membenamkan matanya pada kitab Lin-lin mengebrak meja, namun sia-sia Betul kata Enci Sian Eng, kau seperti patung, kau aneh dan tidak pedulian Akan tetapi aku tidak mau kau perlakukan seperti Enci Sian Eng Kau harus bangkit dan melawanku sambil berkata demikian Lin-lin melompat naik ke atas meja itu dan membanting-banting kaki sehingga meja itu berloncatan Tentu saja kitab di depan suling emas juga ikut berloncatan sehingga tak mungkin lagi membaca Akan tetapi bukan ini yang menyebabkan suling emas kini bangkit dan memandang heran Melainkan kata-kata Lin-lin apa kau bilang Enci Sian Eng, kau adiknya Jadi kau, kau ini, ah, ingat aku sekarang Kau yang berada di pintu gebang, kau bersama murid Gan Lopek Ah, kau Lin-lin Lin-lin merenggut dan melompat turun dari meja, pedangnya masih dipegang rat-rat Enaknya menyebut nama orang Lan-lan Lin-lin, memangnya aku ini apamu Huh, laki-laki kurang ajar, penghina kaum wanita Memangnya aku ini apamu, berani, berani mencium Muka Lin-lin menjadi merah sekali dan ia tidak berani mengangkat muka Hmm, maafkan, aku tidak sengaja Tapi, ah, hal itu tidak apa, tak usahkah sebut-sebut lagi Percayalah, aku menyesal sekali Tiba-tiba Lin-lin mengangkat muka, mereka berpandangan dan Lin-lin menangis Aneh memang Tak biasa gadis ini menangis Dia bukan tergolong cengeng Tapi kali ini mengapa air matanya terus saja membanjir tak dapat dibendung Lin, eh, nona Lin-lin, tentu kau sudah mendengar dari encimu bahwa aku bukanlah pembunuh ayahmu Mengapa kau datang ke sini? Memasuki istana bukanlah hal mudah dan bagaimana kau bisa tahu bahwa aku berada di gedung perpustakaan? Aku, aku tahu kau bukan pembunuh ayah Aku mendengar percakapan sumabuan bahwa biasanya kau di sini Aku, aku mencarimu hanya untuk bertanya di mana adanya kakak Kam Busong Kau tentu tahu karena kau bisa bilang kepada enci Sian Eng bahwa kakak Busong sudah meninggal dunia Bagaimana matinya dan di mana kuburnya? Akan tetapi, sekarang aku tidak perlu tanya-tanya lagi dan persoalan sekarang hanya bahwa kau harus melawan aku sampai mati untuk menebus dosamu Dosa? Tadi itu? Eh, oh, itu? Dengar, Lin, eh, nona cilik Kau masih kanak-kanak, dan aku sudah tua Ciuman tadi tidak ku sengaja, dan aku sudah hamat menyesal Maafkanlah dan anggap saja ciuman itu dari seorang paman atau kakak terhadap adiknya Bagaimana? Seperti seorang anak kecil manja Lin Lin memanting kaki dan menggeleng-geleng kepalanya dengan keras Tidak bisa Mana ada aturan begitu? Masa seorang paman atau kakak mencium, di sini ia menuding bibirnya Suling emas menjadi merah mukanya dan ia kewalahan betul menghadapi darah yang keras hati, keras kepala dan keras kemauan Pendeknya keras segala galanya dan serba nekat ini Habis, bagaimana? Tak mungkin ku tarik kembali Tarik kembali hidung mu Lin Lin memaki-maki Suling emas memandang dengan metel, terbelalak dan otomatis ia merabah-rabah hidungnya yang disinggung-singgung oleh darah nakal itu Satu-satunya Carol menebus dosa hanya mencabut pedang dan mari lawan aku sampai mampus seorang di antara kita Penghinaan yang memalukan ini harus ditebus dengan nyawa Suling emas merasa bahwa kehabisan akal, benar-benar Masa begitu saja dianggap penghinaan yang memalukan? Mana bisa menghina karena tidak sengaja? Dan bagaimana bisa disebut memalukan, kan tidak ada yang lihat? Nona cilik, sekali lagi aku minta maaf dan untuk menebus dosa, aku sanggup melakukan apa saja asal jangan, bertanding sampai mati Lin Lin menahan senyumnya Gembira benar dia, serasa kepalanya menjadi melar, membesar, saking bangga dan besar hati Kulit hidungnya yang tipis otomatis mekar Bukankah ucapan suling emas itu otomatis mengakui kelihayaan dan kehebatannya? Bukankah itu berarti suling emas, pendekar besar yang ditakuti semua orang Yang dicap seorang pendekar raleh dan tiada taranya di kolong langit Yang dipuji-puji setinggi langit oleh Li Bok Liyong, Kim Lun Sen Jin, dan Sian Eng Juga yang amat ditakuti oleh sumabuan dan kaki tangannya termasuk It Gan Kai Ong Sekarang memperlihatkan enggan dan takut bertanding mati-matian melawannya? Kalau tidak takut, sedikitnya tentu kagum menyaksikan ilmu kepandainya Tentu saja ia sama sekali tidak sadar bahwa satu-satunya yang membuat laki-laki luar biasa itu ngeri terhadapnya adalah wataknya yang liar dan sukar dilawan itu Suling emas, apakah kau seorang laki-laki sejati? Pertanyaan yang diajukan dengan sinar mati menusuk-nusuk langsung ke jantung ini membuat pendekar raleh itu terbelalak dan alisnya yang hitam tebal itu bergerak-gerak Baru sekarang selama hidupnya ia merasa bingung dan tak dapat menebak apa gerangan maksud dibalik kata-kata pertanyaan besar itu Akan tetapi, melihat wajah dan sikap darah remaja itu terang tidak bermaksud menghina Apa maksudmu ia toh bertanya karena benar-benar tidak mengerti Apakah kau tergolong laki-laki yang suka menjilat kembali ludah yang sudah dikeluarkan? Sepasang mati suling emas berkilat seperti mengeluarkan cahaya berapi sehingga Lin-Lin menjadi terkejut sekali dan agak takut juga Seperti mati hari mau marah, pikirnya Nona kecil, apakah kau main-main ataukah hendak menghina aku? Awas kau! Lin-Lin cemberut Siapa main-main? Awas, awas, tentu saja aku awas, kalau tidak mana aku bisa melihat Main-am cam, apa dikira aku takut? Hayo, mau apa? Kalau kau tidak main-main, apa maksudnya pertanyaanmu yang bukan-bukan itu? Tentu saja aku laki-laki sejati Suling emas lebih menghargai nama baik daripada selembar nyawanya Dan sekali keluarkan sepatah kata, empat ekor kuda takkan mampu menarik kembali Jangankan empat ekor kuda, nyawa terancam maut sekalipun takkan dapat menarik kembali kata-kata yang sudah ku keluarkan dari mulutku Panas perut suling emas dan ia terheran-heran karena belum pernah ia bisa dibakar orang selama ini Bagus, kalau begitu nyatakah seorang ung-hiong, pendekar, sejati, seorang satria tulen tidak campuran Aku percaya omonganmu Nah, dengarkan sekarang penebusan dosamu Aku pun tidak suka bertanding sampai mati denganmu Karena aku juga maklum bahwa kau liai sekali Akan tetapi karena kau yang menolak bertanding sampai mati Dan kau pula yang berjanji akan melakukan apa saja Asal jangan bertanding, aku mengajukan tiga buah permintaan kepadamu Hem, celaka aku sekali ini Pikir suling emas dan ia sudah menyesal Mengapa tadi ia memberi janji segala macam Jangan-jangan gadis liar ini akan menyeretnya untuk melakukan hal yang bukan-bukan Diam-diam ia gemas sekali dan ingin rasanya ia menangkap bocah ini Menelungkupkannya di atas pangkuan dan menghajar pantatnya sampai matang diru Akan tetapi Lin-Lin yang cerdik pura-pura tidak melihat metu yang melotot kepadanya itu Melainkan ia cepat-cepat menyambung kata-katanya Pertama, kau tidak boleh bercerita kepada siapapun juga di dunia ini Kepada istrimu pun tidak Aku tidak punya istri Masa Lin-Lin duduk menunjang dagu dengan kedua tangan dan memandang tajam Mereka sudah sejak tadi duduk berhadapan lagi, terhalang meja Kenapa sih? Usiamu sudah lebih daripada cukup Kurasa tiga puluh tahun sudah ada Suling emas menarik napas panjang, sejenak memandang wajah Lin-Lin Kemudian menunduk dan menggerakkan kedua pundaknya yang bidang Aku takkan punya istri, siapa akan sudi padaku tiba-tiba pandang matu suling emas merenung dan tampak sedih sekali Akan tetapi kelakau tentu akan mengubah pendirian ini dan kelakau tentu akan punya seorang istri yang cantik jelita dan baik Suling emas mengebrak meja dan keempat kaki meja itu amblas sampai belasan sentimeter ke dalam lantai yang keras Tiba-tiba meja menjadi pendek Apa-apaan semua ini? Melantur-lantur urusan istri dan pernikahan segala macam Lin-Lin sadar, menurunkan kedua tangannya, keningnya berkerut-kerut, mengingat-ingat Ah, oh, sampai di mana aku tadi? Oh iya, permintaan pertama, kepada siapapun juga di dunia ini, juga tidak kepada calon istrimu Kau tidak boleh bercerita tentang yang tadi itu Sanggupkah? Lega bukan main hati suling emas Kiranya hanya macam begini saja permintaan darah gila ini Saking gembiranya dan lega hatinya mendengar bahwa permintaan yang belum apa-apa sudah ia janji menyanggupi itu ternyata bukan permintaan yang bukan-bukan Timbul kegembiraannya untuk menggoda Ia pura-pura tidak mengerti dan bertanya, tentu saja aku sanggup kalau hanya untuk tutup mulut Tapi harus dijelaskan, tidak boleh bercerita tentang apa? Tentang tadi itu, loh Tentang tadi? Ada apa sih tadi? Tentang kau datang ke istana dan bertempur melawan para penjaga? Bukan, bukan Kalau tentang itu saja boleh kau ceritakan kepada setiap orang yang kau jumpai? Bukan itu, tapi tentang, eh, tentang antara kita tadi itu Suling emas menarik muka bodoh, longang-longgong seakan-akan ia benar-benar tidak mengerti Eh, tentang pertandingan kita tadi? Baik, aku akan tutup mulut Kau buka sehari semalam juga peduli amat kalau tentang itu Wah, tidak nyana bahwa suling emas yang namanya lebih tinggi dari puncak taisan Kiranya hanya seorang laki-laki yang amat bodoh Itu loh, tentang kekurang ajaranmu tadi Kau peluk aku dan kau, kau Melihat betapa wajah itu di bawah sinar lampu yang terang menjadi amat merah Suling emas merasa kasihan juga Ia mengangguk-angguk Baik-baik, aku mengerti sudah Aku sanggup untuk tutup mulut tentang hal itu Lin-lin menarik napas panjang Ia merasa lega dan hal itu akan merupakan rahasia antara mereka berdua saja Dan kau akan membantu usaha kami mencari kakak kambusong dan pembunuh ayah bunda kami Sanggup tanpa banyak pikir lagi suling emas menjawab sambil mengangguk Dan kau akan membawa aku bersamamu dalam usaha mencari kakak kambusong dan musuh besarku Sanggup Wah, ini, ini, suling emas meragu Lin-lin tersenyum mengejek dan menudingkan telunjuk kanannya ke arah hidung suling emas Nah, nah, janjinya menyanggupi segala macam permintaan, baru begitu saja sudah menolak Menolak sih tidak Tapi, mencari orang yang tidak tentu tempatnya membutuhkan waktu yang tidak dapat diduga berapa lamanya Pula, besok aku akan pergi ke Nancao mengunjungi perayaan agama Bengkau Tiba-tiba ia teringat akan sesuatu Ah, di sana berkumpul semua tokoh keng ou Ku rasa akan dapat bertemu dengan pembunuh ayah bundamu di sana Nah, kalau begitu bawalah aku ke sana Tapi, pembunuh ayah bundamu tentulah seorang yang amat lihai lagi jahat Takut apa? Kau kira aku takut? Lagi pula, aku tidak minta perlindunganmu Aku hanya minta kau mengajak aku dalam usaha mencarinya Nah, bagaimana jawabnya? Suling emas mengerutkan kening, berpikir-pikir, lalu mengangguk-angguk Perlu juga seorang bocah seperti kau ini menghadapi banyak pengalaman Di Nancao kau akan melihat dan mendengar banyak Baiklah, aku sanggup Besok aku akan menjemputmu di kelenteng itu Bukan main girangnya hati lin-linia dapat membayangkan sudah betapa encinya akan membuka matanya Yang jeli itu lebar-lebar memandangnya kalau mendengar akan janji-janji suling emas kepadanya Sebuah permintaan lagi, kau harus memperkenalkan nama aslimu kepadaku Dan aku pasti akan merahasiakannya kalau memang kau kehendaki itu Suling emas tampak terkejut sekali Akan tetapi ia segera mengangkat telunjuknya ke atas dan berkata ketus Anak nakal, sekali ini aku takkan menyanggupi apa-apa lagi Kau minta aku memegang teguh kata-kata yang sudah keluar Akan tetapi kau sendiri mengapa hendak melanggar romongan sendiri? Aku? Melanggar romonganku sendiri? Mana bisa? Kau tadi bilang hendak mengajukan tiga macam permintaan Pertama, aku tidak boleh bercerita kepada orang lain bahwa aku sudah memeluk dan memciummu Kedua, aku akan membantumu mencari kakakmu dan musuh besarmu Ketiga, aku akan membawamu serta kenan caw Nah, sudah cukup tiga, bukan? Tak boleh diberi embel-embel lagi Lin-lin menyesal bukan main Wah, aku salah Kalau begitu boleh ditukar Permintaan pertama itu ku tukar dengan permintaan ini dan Cukup Aku tidak mau bicara lagi Sekarang kau kembali ke kuil dan besok aku akan menjemputmu Kita bersama berangkat kenan caw setelah berkata demikian Kedua tangannya bergerak dan Tiba-tiba semua lampu penerangan di dalam ruangan itu padam Ikuti aku keluar Bayangan hitam itu berkata perlahan Lin-lin terpaksa mengikuti dan ternyata mereka keluar dari pintu samping yang ditutup kembali oleh suling emas dari luar Orang aneh itu sekali bergerak sudah melompat tinggi dan ternyata ia menyambar benderanya di atas genteng lalu melayang turun lagi Gerakannya demikian ringan dan cepat laksana seekor burung garuda terbang melayang saja Membuat lin-lin kagum bukan main Suling emas bergerak lagi dan lin-lin mengikuti terus Dapat dibayangkan betapa heran dan kagumnya hati lin-lin ketika suling emas membawanya keluar dari lingkungan istana itu dengan enak saja Berjalan melalui jalan di antara gedung-gedung besar kemudian menerobos keluar dari pintu gerbang Para penjaga yang berada di situ terang melihat mereka berdua akan tetapi jangankan mengganggu Berkata sepatah pun tidak seakan akan suling emas dan lin-lin merupakan dua sosok bayangan yang tidak tampak oleh mereka Setibanya di luar suling emas berkata Nah selamat malam Besok ku jemput di kuil, begitu habis kata-katanya orangnya pun lenyap Bukan main, pikir lin-lin lebih hebat lagi, ia sudah berhasil menundukkan orang luar biasa macam itu Mulai besok, dia akan melakukan perjalanan jauh bersama suling emas Lin-lin berjingkrak-jingkrak dan berlari-lari cepat sekali Ingin ia lekas-lekas sampai di kuil untuk menceritakan hal yang amat membanggakan hatinya itu kepada encinya Betapa akan terlongong heran Nci Sian Eng, bisik debar jantung lin-lin Plak-plak kedua telapak tangan lin-lin bertemu dengan pipi yang keras Kurang ajar kau, monyet celeng keparat kau Ku bunuh kau, binatang kurang ajar Berani kau mi, mi seperti hiu betina mencium darah, lin-lin menerjang maju, memukul mencakar menendang Semua pukulan dan tendangannya tepat mengenai sasaran seperti tamparannya tadi Bayangan itu sama sekali tidak mengelak, akan tetapi sedikit pun tidak tampak bahwa pukulan dan tendangan itu terasa olehnya Hanya terdengar ia menggumam Ah, celaka, aku sudah gila, maaf nona Lin-lin penasaran setengah mati Pukulan dan tendangannya tadi bukan main-main akan tetapi mengapa yang dipukul dan ditendang tidak apa-apa Sebaliknya malah telapak tangannya panas-panas dan gares, tulang kering, kakinya lindu dan seperti mau patah-patah Ia marah sekali, kini mengerahkan tenaga sakti Hong Lin dan Kin dan menyerang lagi Kalau tadi ia tidak mengeluarkan tenaga ini adalah karena ia masih belum begitu marah, hanya terlalu kaget saja Sekarang kemarahannya memuncak Biarpun, andai kata orang ini telah menolongnya tidak terbanting jatuh, akan tetapi dosanya terlalu besar Dosa tak berampun Memeluk dan menciumnya, kemudian menerima pukulan tendangan dan tamparan tanpa merasakan sakit sedikit pun juga Uh, apa ini? Dari mana kau dapatkan ini? Bayangan itu agaknya terkejut menghadapi jurus lihai dan tenaga sakti itu Cepat ia mengelap dan sekali melompat ia telah lenyap di tikungan depan Lin-lin mengejar, matanya silau karena kini ia berada di sebuah ruangan yang terang sekali Diterangi lampu besar yang tergantung di setiap ujung dan di tengah-tengah ruangan Dinding tertutup lemari yang penuh dengan buku Dan di tengah-tengah ruangan, di bawah lampu berdirilah seorang laki-laki tampan berjubah hitam dengan gambar suling di depan dada Sejenak kedua orang itu berdiri terpaku, saling pandang Wajah laki-laki itu penuh ketegangan, matanya tak berkedip menatap Wajah Lin-lin sukar menduga apa yang berada di balik sinar matu itu Ada kagum, ada gembira, tapi juga kecewa, duka, dan terharu Di lain pihak, Lin-lin merasa seakan-akan sudah terlalu sering ia melihat wajah seperti ini Di alam mimpi, ya, di dalam mimpi yang menjadi rahasia hatinya Wajah ini Ia tahu bahwa orang ini tentulah suling emas Dan tahu pula bahwa selama hidupnya, baru kali ini ia bertemu muka Akan tetapi wajah ini, dan tadi ia diciumnya Mendadak wajahnya menjadi merah dan terasa panas Matanya mengembang air mata Jantungnya berdenyar-denyar seakan-akan hendak meledak Dadanya bergelora dan, kedua kakinya gemetar Kau, kau tentu suling emas Biarpun kau suling emas, suling bambu maupun suling boberok Aku tidak takut Kau harus mampus Lin-lin sudah mencelat ke depan Menerjang dengan pukulan-pukulan dasyat dari jurusilmu silat Hongden liusan Eh, eh, nanti dulu, salah faham, salah duga, maafkan Kita bicara Bicara apa Lin-lin makin menyalah karena pukulan-pukulannya yang bertubi-tubi itu hanya mengenai angin belaka Agaknya amat mudah suling emas mengelak Kau, kau kurang ajar Suling emas kembali mengelak Aku salah mengenal orang, tentu saja kau jauh lebih muda Kau masih kanak-kanak, tapi, tapi, wah hebat Dari mana kau mendapatkan jurus-jurus sehebat ini? Makin cepat Lin-lin menyerang, makin cepat pula suling emas mengelak Sambil memuji-muji jurus yang dimainkan Lin-lin darah ini sendiri merasa terheran-heran akan perasaan hatinya Ia merasa bangga sekali akan pujian-pujian itu, akan tetapi di samping kebanggaan ini, ia juga gemas dan mendongkol Jurus-jurusnya dipuji liai, akan tetapi tidak sekalipun mengenai sasaran Huh, kalau pedangku berada di tangan, jangan harap kau bisa enak-enakan menyelamatkan diri Sayang terampas pengawal curang katanya sambil menyerang lagi Inikah pedang musuling emas tiba-tiba mengeluarkan sebatang pedang dari balik jubahnya Dipegang dengan terbalik sehingga gagangnya disodorkan kepada Lin-lin darah ini memandang dan terkejut bukan kepalang Memang pedang itu adalah pedangnya yang tadi terampas pengawal kurus Eh, betul bagaimana bisa berada padamu? Suling emas berkilap pandang matanya Bukan soal, coba pergunakan pedangmu Kata-kata ini merupakan perintah sehingga kalau menuruti wataknya, Lin-lin tentu tak sudi menurut Akan tetapi ia sudah terlalu mendongkol dan ingin ia memperlihatkan kelihayanya Cepat tangannya merenggut, karena ia mengira bahwa suling emas akan mempermainkannya dan pura-pura saja mengembalikan pedang Hampir ia terjengkang ke belakang, karena kiranya pedang itu sama sekali tidak dipertahankan oleh suling emas Sehingga ketika ia mencabut sekuat tenaga, ia terdorong oleh tenaga tarikannya sendiri Lihat pedang teriaknya, lebih mendongkol dan marah lagi karena hampir terjengkang Sinar kuning berkelebat dan bergulung-gulung merupakan gelombang lingkaran yang menerjang diri suling emas Bagus suling emas berkelebat lenyap dan berubah menjadi bayangan yang selalu luput daripada bacokan maupun tusukan pedang Wah, jadi kau yang mencuri pedang besi kuning? Hem, tentu dengan Kim Lun Seng Jin Hei, ilmu pedang ini, apakah kau bukan murid Kim Lun Seng Jin? Makin marahlah Lin-lin, karena biarpun ia sudah berpedang, mana mungkin ia dapat merobohkan bayangan? Manusia ini tulengkah atau setan? Aku bukan murid si gundul pacul Hayo kau keluarkan kepandayanmu, hayo kau pergunakan pedangmu Kita bertanding selaksajuru sampai salah seorang menggeletak mandi darahnya sendiri tantangnya Akan tetapi tiba-tiba suling emas menarik napas panjang dan seketika wajahnya berubah, muram dan tak acuh Tadi ia bersikap gembira dan matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri-seri Agaknya sekarang ia teringat akan keadaannya yang tidak wajar itu Dan kembalilah ia pada sikapnya seperti yang sudah-sudah, murung dan dingin Ia membalikan tubuh, menghampiri meja dan duduk menghadapi kitab yang sudah sejak tadi terbuka di atas meja itu Sama sekali ia tidak mau mempedulikan lagi kepada Lin-Lin Hei, hayo bangkit Kita bertanding Lin-Lin membentak Akan tetapi suling emas seakan-akan tidak mendengar bentakannya dan terus saja membaca kitab Bibirnya umak-umik, komat kamit, dan tampaknya asik benar Tak sempat dan tiada nafsu bertanding Tiba-tiba suling emas berkata lirih dan mulutnya komat kamit lagi membaca kitabnya Monyet, seleng, kadal, bunglon, tikus Lin-Lin menyebut semua binatang yang dianggapnya paling menjijikan Dilontarkannya semua nama binatang itu kepada suling emas untuk memancing perhatian dan kemarahannya Kau bunuh ayahku, hayo kita bikin perhitungan sampai lunas Tanpa menoleh suling emas berkata lagi Sialan, semua orang bilang aku membunuh ayahnya Kalau benar begitu, tentu ayahmu patut dibunuh Apa kau bilang? Berani kau memaki ayahku? Hayo bangun, lawan aku Lin-Lin mengayun-ayun pedangnya di belakang leher suling emas Akan tetapi yang diancam tak bergerak dan Lin-Lin bukanlah seorang yang sudi menyerang orang yang tak melawan Kau bocah kecil banyak bertingkah, pergilah jangan ganggu orang baka biarpun kata-katanya mulai ketus Tapi suling emas tetap duduk menghadapi kitab dan sama sekali tidak mau menoleh Iblis, setan, siluman Lin-Lin memaki-maki, kini menyebut nama semua golongan setan dan jin hadapi aku Aku mau bicara denganmu Akan tetapi suling emas tetap diam saja, melirik pun tidak Lin-Lin makin marah dan jengkel, mencak-mencak dan membanting-banting kaki dengan pengorahan tenaga Hong En Ban Kim Sehingga lantai menjadi bolong-bolong dihantam kakinya yang kecil seperti digali dengan lingis saja Kemudian ia melompat ke depan suling emas di seberang meja Namun laki-laki itu tetap duduk menunduk, membenamkan matanya pada kitab Lin-Lin mengebrak meja, namun sia-sia Betul kata Enci Sian Eng, kau seperti patung, kau aneh dan tidak pedulian Akan tetapi aku tidak mau kau perlakukan seperti Enci Sian Eng Kau harus bangkit dan melawanku sambil berkata demikian Lin-Lin melompat naik ke atas meja itu dan membanting-banting kaki sehingga meja itu berloncatan Tentu saja kitab di depan suling emas juga ikut berloncatan sehingga tak mungkin lagi membaca Akan tetapi bukan ini yang menyebabkan suling emas kini bangkit dan memandang heran Melainkan kata-kata Lin-Lin apa kau bilang Enci Sian Eng, kau adiknya Jadi kau, kau ini, ah, ingat aku sekarang Kau yang berada di pintu gebang, kau bersama murid Gan Lopek Ah, kau Lin-Lin Lin-Lin merenggut dan melompat turun dari meja, pedangnya masih dipegang rat-rat Enaknya menyebut nama orang Lan-lan Lin-Lin, memangnya aku ini apamu Huh, laki-laki kurang ajar, penghina kaum wanita Memangnya aku ini apamu Berani, berani mencium, muka Lin-Lin menjadi merah sekali dan ia tidak berani mengangkat muka Hem, maafkan, aku tidak sengaja Tapi, ah, hal itu tidak apa, tak usahkah sebut-sebut lagi Percayalah, aku menyesal sekali Tiba-tiba Lin-Lin mengangkat muka, mereka berpandangan dan Lin-Lin menangis Aneh memang Tak biasa gadis ini menangis Dia bukan tergolong cengeng Tapi kali ini mengapa air matanya terus saja membanjir tak dapat dibendung Lin, eh, nona Lin-Lin, tentu kau sudah mendengar dari encimu bahwa aku bukanlah pembunuh ayahmu Mengapa kau datang ke sini? Memasuki istana bukanlah hal mudah dan bagaimana kau bisa tahu bahwa aku berada di gedung perpustakaan? Aku, aku tahu kau bukan pembunuh ayah Aku mendengar percakapan sumabuan bahwa biasanya kau di sini Aku, aku mencarimu hanya untuk bertanya di mana adanya kakak Kam Busong Kau tentu tahu karena kau bisa bilang kepada enci Sian Eng bahwa kakak Busong sudah meninggal dunia Bagaimana matinya dan di mana kuburnya? Akan tetapi, sekarang aku tidak perlu tanya-tanya lagi dan persoalan sekarang hanya bahwa kau harus melawan aku sampai mati untuk menebus dosamu Dosa? Tadi itu? Eh, oh, itu? Dengar, Lin, eh, nona cilik Kau masih kanak-kanak, dan aku sudah tua Ciuman tadi tidak ku sengaja, dan aku sudah hamat menyesal Maafkanlah dan anggap saja ciuman itu dari seorang paman atau kakak terhadap adiknya Bagaimana? Seperti seorang anak kecil manja Lin Lin memanting kaki dan menggeleng-geleng kepalanya dengan keras Tidak bisa Mana ada aturan begitu? Masa seorang paman atau kakak mencium, di sini ia menuding bibirnya Suling emas menjadi merah mukanya dan ia kewalahan betul menghadapi darah yang keras hati, keras kepala dan keras kemauan Pendeknya keras segala galanya dan serban nekat ini Habis, bagaimana? Tak mungkin ku tarik kembali Tarik kembali hidungmu Lin Lin memaki-maki Suling emas memandang dengan metel, terbelalak dan otomatis ia merabah-rabah hidungnya yang disinggung-singgung oleh darah nakal itu Satu-satunya Kero menebus dosa hanya mencabut pedang dan mari lawan aku sampai mampus seorang di antara kita Penghinaan yang memalukan ini harus ditebus dengan nyawa Suling emas merasa bahwa kehabisan akal, benar-benar Masa begitu saja dianggap penghinaan yang memalukan? Mana bisa menghina karena tidak sengaja? Dan bagaimana bisa disebut memalukan, kan tidak ada yang lihat? Nona cilik, sekali lagi aku minta maaf dan untuk menebus dosa, aku sanggup melakukan apa saja asal jangan, bertanding sampai mati Lin Lin menahan senyumnya Gembira benar dia, serasa kepalanya menjadi melar, membesar, saking bangga dan besar hati Kulit hidungnya yang tipis otomatis mekar Bukankah ucapan Suling emas itu otomatis mengakui kelihayaan dan kehebatannya? Bukankah itu berarti Suling emas, pendekar besar yang ditakuti semua orang Yang dicap seorang pendekar raneh dan tiada taranya di kolong langit Yang dipuji-puji setinggi langit oleh Li Bok Liong, Kim Lun Seng Jin, dan Sian Eng Juga yang amat ditakuti oleh sumabuan dan kaki tangannya termasuk It Gan Kai Ong Sekarang memperlihatkan enggan dan takut bertanding mati-matian melawannya? Kalau tidak takut, sedikitnya tentu kagum menyaksikan ilmu kepandainya Tentu saja ia sama sekali tidak sadar bahwa satu-satunya yang membuat laki-laki luar biasa itu ngeri terhadapnya adalah wataknya yang liar dan sukar dilawan itu Suling emas, apakah kau seorang laki-laki sejati? Pertanyaan yang diajukan dengan sinar mati menusuk-nusuk langsung ke jantung ini membuat pendekar raneh itu terbelalak dan alisnya yang hitam tebal itu bergerak-gerak Baru sekarang selama hidupnya ia merasa bingung dan tak dapat menebak apa gerangan maksud dibalik kata-kata pertanyaan besar itu Akan tetapi, melihat wajah dan sikap darah remaja itu terang tidak bermaksud menghina Apa maksudmu ia toh bertanya karena benar-benar tidak mengerti? Apakah kau tergolong laki-laki yang suka menjilat kembali ludah yang sudah dikeluarkan? Sepasang mati suling emas berkilat seperti mengeluarkan cahaya berapi sehingga Lin-Lin menjadi terkejut sekali dan agak takut juga Seperti macuh hari mau marah, pikirnya Nona kecil, apakah kau men-men ataukah hendak menghina aku? Awas kau! Lin-Lin cemberut! Siapa men-men? Awas! Awas! Tentu saja aku awas, kalau tidak mana aku bisa melihat Main amcam, apa dikira aku takut? Hayo, mau apa? Kalau kau tidak main-main, apa maksudnya pertanyaanmu yang bukan-bukan itu? Tentu saja aku laki-laki sejati Suling emas lebih menghargai nama baik daripada selembar nyawanya Dan sekali keluarkan sepatah kata, empat ekor kuda takkan mampu menarik kembali Jangankan empat ekor kuda, nyawa terancam maut sekalipun takkan dapat menarik kembali kata-kata yang sudah ku keluarkan dari mulutku Panas perut suling emas dan ia terheran-heran karena belum pernah ia bisa dibakar orang selama ini Bagus, kalau begitu nyatakah seorang Nghyong, pendekar, sejati, seorang satria tulen tidak campuran Aku percaya omonganmu Nah, dengarkan sekarang penebusan dosamu Aku pun tidak suka bertanding sampai mati denganmu Karena aku juga maklum bahwa kau liai sekali Akan tetapi karena kau yang menolak bertanding sampai mati dan kau pula yang berjanji akan melakukan apa saja Asal jangan bertanding, aku mengajukan tiga buah permintaan kepadamu Hem, celaka aku sekali ini, pikir suling emas dan ia sudah menyesal mengapa tadi ia memberi janji segala macam Jangan-jangan gadis liar ini akan menyeretnya untuk melakukan hal yang bukan-bukan Diam-diam ia gemas sekali dan ingin rasanya ia menangkap bocah ini Menelungkupkannya di atas pangkuan dan menghajar pantatnya sampai matang biru Akan tetapi Lin-Lin yang cerdik pura-pura tidak melihat mati yang melotot kepadanya itu Melainkan ia cepat-cepat menyambung kata-katanya Pertama, kau tidak boleh bercerita kepada siapapun juga di dunia ini Kepada istrimu pun tidak Aku tidak punya istri Masa Lin-Lin duduk menunjang dagu dengan kedua tangan dan memandang tajam Mereka sudah sejak tadi duduk berhadapan lagi, terhalang meja Kenapa sih? Usiamu sudah lebih daripada cukup Kurasa 30 tahun sudah ada Suling emas menarik napas panjang, sejenak memandang wajah Lin-Lin Kemudian menunduk dan menggerakkan kedua pundaknya yang bidang Aku takkan punya istri, siapa akan sudi padaku Tiba-tiba pandang mati suling emas merenung dan tampak sedih sekali Akan tetapi kelakau tentu akan mengubah penderian ini Dan kelakau tentu akan punya seorang istri yang cantik jelita dan baik Suling emas mengebrak meja dan Keempat kaki meja itu amblas sampai belasan sentimeter ke dalam lantai yang keras Tiba-tiba meja menjadi pendek Apa-apaan semua ini? Melantur-lantur urusan istri dan pernikahan segala macam Lin-Lin sadar, menurunkan kedua tangannya Keningnya berkerut-kerut, mengingat-ingat Mengingat-ingat, ah, oh, sampai di mana aku tadi? Oh iya, permintaan pertama, kepada siapapun juga di dunia ini Juga tidak kepada calon istrimu, kau tidak boleh bercerita tentang yang tadi itu Sanggupkah? Lega bukan main hati suling emas Kiranya hanya macam begini saja permintaan darah gila ini Saking gembiranya dan lega hatinya mendengar bahwa permintaan yang belum apa-apa sudah ia janji menyanggupi itu ternyata bukan permintaan yang bukan-bukan Timbul kegembiraannya untuk menggoda Ia pura-pura tidak mengerti dan bertanya Tentu saja aku sanggup kalau hanya untuk tutup mulut Tapi harus dijelaskan, tidak boleh bercerita tentang apa? Tentang tadi itu, loh? Tentang tadi? Ada apa sih tadi? Tentang kau datang ke istana dan bertempur melawan para penjaga? Bukan, bukan Kalau tentang itu saja boleh kau ceritakan kepada setiap orang yang kau jumpai Bukan itu, tapi tentang, eh, tentang antara kita tadi itu Suling emas menarik muka bodoh, longang-longgong seakan-akan ia benar-benar tidak mengerti Eh, tentang pertandingan kita tadi? Baik, aku akan tutup mulut Kau buka sehari semalam juga peduli amat kalau tentang itu Wah, tidak nyana bahwa suling emas yang namanya lebih tinggi dari puncak Taisan Kiranya hanya seorang laki-laki yang amat bodoh Itu loh, tentang kekurang ajaranmu tadi Kau peluk aku dan kau, kau Melihat betapa wajah itu di bawah sinar lampu yang terang menjadi amat merah Suling emas merasa kasihan juga Ia mengangguk-angguk Baik-baik, aku mengerti sudah Aku sanggup untuk tutup mulut tentang hal itu Lin-lin menarik napas panjang Ia merasa lega dan hal itu akan merupakan rahasia antara mereka berdua saja Dan kau akan membantu usaha kami mencari kakak kambusong dan pembunuh ayah bunda kami Sanggup tanpa banyak pikir lagi suling emas menjawab sambil mengangguk Dan kau akan membawa aku bersamamu dalam usaha mencari kakak kambusong dan musuh besarku Sanggup Wah, ini, ini, suling emas meragu Lin-lin tersenyum mengejek dan menudingkan telunjuk kanannya ke arah hidung suling emas Nah, nah, janjinya menyanggupi segala macam permintaan Baru begitu saja sudah menolak Menolak sih tidak Tapi, mencari orang yang tidak tentu tempatnya membutuhkan waktu yang tidak dapat diduga berapa lamanya Pula, besok aku akan pergi ke Nancao mengunjungi perayaan agama Bengkau Tiba-tiba ia teringat akan sesuatu Ah, di sana berkumpul semua tokoh keng ou Ku rasa akan dapat bertemu dengan pembunuh ayah bundamu di sana Nah, kalau begitu bawalah aku ke sana Tapi, pembunuh ayah bundamu tentulah seorang yang amat lihai lagi jahat Takut apa? Kau kira aku takut? Lagi pula, aku tidak minta perlindunganmu Aku hanya minta kau mengajak aku dalam usaha mencarinya Nah, bagaimana jawabnya? Suling emas mengerutkan kening, berpikir-pikir, lalu mengangguk-angguk Perlu juga seorang bocah seperti kau ini menghadapi banyak pengalaman Di Nancao kau akan melihat dan mendengar banyak Baiklah, aku sanggup Besok aku akan menjemputmu di kelenteng itu Bukan main girangnya hati linlinia dapat membayangkan sudah betapa encinya akan membuka matanya yang jeli itu lebar-lebar memandangnya kalau mendengar akan janji-janji suling emas kepadanya Sebuah permintaan lagi, kau harus memperkenalkan nama aslimu kepadaku dan aku pasti akan merahasiakannya kalau memang kau kehendaki itu Suling emas tampak terkejut sekali Akan tetapi ia segera mengangkat telunjuknya ke atas dan berkata Ketus, anak nakal, sekali ini aku takkan menyangguti apa-apa lagi Kau minta aku memegang teguh kata-kata yang sudah keluar Akan tetapi kau sendiri mengapa hendak melanggar romongan sendiri? Aku? Melanggar romonganku sendiri? Mana bisa? Kau tadi bilang hendak mengajukan tiga macam permintaan Pertama, aku tidak boleh bercerita kepada orang lain bahwa aku sudah memeluk dan menciummu Kedua, aku akan membantumu mencari kakakmu dan musuh besarmu Ketiga, aku akan membawamu serta ke nancau Nah, sudah cukup tiga, bukan? Tak boleh diberi embel-embel lagi Lin-lin menyesal bukan main Wah, aku salah Kalau begitu boleh ditukar Permintaan pertama itu ku tukar dengan permintaan ini dan Cukup Aku tidak mau bicara lagi Sekarang kau kembali ke kuil dan besok aku akan menjemputmu Kita bersama berangkat ke nancau Setelah berkata demikian, kedua tangannya bergerak dan Tiba-tiba semua lampu penerangan di dalam ruangan itu padam Ikuti aku keluar Bayangan hitam itu berkata perlahan Lin-lin terpaksa mengikuti dan ternyata mereka keluar dari pintu samping Yang ditutup kembali oleh suling emas dari luar Orang aneh itu sekali bergerak sudah melompat tinggi Dan ternyata ia menyambar benderanya di atas genteng Lalu melayang turun lagi Gerakannya demikian ringan dan cepat laksana Seekor burung garuda terbang melayang saja Membuat Lin-lin kagum bukan main Suling emas bergerak lagi dan Lin-lin mengikuti terus Dapat dibayangkan betapa heran dan kagumnya hati Lin-lin ketika suling emas Membawanya keluar dari lingkungan istana itu dengan enak saja Berjalan melalui jalan di antara gedung-gedung besar Kemudian menerobos keluar dari pintu gerbang Para penjaga yang berada di situ Terang melihat mereka berdua Akan tetapi jangankan mengganggu Berkata sepatah pun tidak seakan-akan suling emas Dan Lin-lin merupakan dua sosok bayangan yang tidak tampak oleh mereka Setibanya di luar, suling emas berkata Nah, selamat malam Besok ku jemput di kuil Begitu habis kata-katanya orangnya pun lenyap Bukan main, pikir Lin-lin lebih hebat lagi Ia sudah berhasil menundukkan orang luar biasa macam itu Mulai besok, dia akan melakukan perjalanan jauh bersama suling emas Lin-lin berjingkrak-jingkrak dan berlari-lari cepat sekali Ingin ia lekas-lekas sampai di kuil Untuk menceritakan hal yang amat membanggakan hatinya itu kepada encinya Betapa akan terlongong heran enci Sian Eng Bisik debar jantung Lin-lin Terima kasih telah menonton!